9 Star Hegemon Body Art Season 147 Bab 1461, menyuntikkan roh item leluhur. Dia adalah seorang Empyrean, jawab Chuyao. Dari orang-orang di sini, hanya Chuyao yang merupakan seorang Empyrean. Long Chen, Tang Wan R, dan Meng Ki masih sedikit bingung tentang apa itu Empyrean. Chuyao menjelaskan, apakah kamu masih ingat difavoritkan dari Tanah Air Timur? Favorit, Celestials, dan Empirins adalah konsep yang sama. Mereka semua lahir dari Tao Surgawi. Ketika Peng Wansheng menyamakan disukai, Celestial, dan Empirins dengan rakyat jelata, pejabat, dan putra mahkota, dia pada umumnya benar. Mereka semua lahir dari Tao Surgawi, tapi derajat di mana Tao Surgawi menyukai mereka sangat berbeda. Petik 2 Jadi sederhananya, ini kasus setiap level menekan yang terakhir. Tanya Tang Wan R. Ya, itu saja. Penindasan Tao Surgawi bahkan lebih besar dari penindasan antara alam budidaya. Itulah mengapa ahli bintang kehidupan dapat dengan mudah membunuh ahli transformasi jiwa ketika mereka berada pada peringkat Celestial yang setara. Tetapi peringkat 5 bintang kehidupan Celestial hanya cocok untuk peringkat 7 Surga Transformasi Jiwa. Misalnya, jika dua anak bertengkar, jika yang satu adalah anak laki-laki sejati sementara yang lainnya diadopsi, sang ayah dengan sendirinya akan memperlakukan anak laki-lakinya sendiri sedikit lebih baik. Tetapi ketika sampai pada perbedaan antara Empirins dan Celestials, itu seperti yang satu adalah putra ayah, sedangkan yang lainnya adalah putra orang lain. Para Tao Surgawi bahkan tidak akan peduli dengan kematian orang lain, kata Cuyao. Aku mendengar Leng Yuyan mengatakan bahwa seseorang yang belum membangunkan manifestasinya bahkan bukanlah seorang Empirian. Apa artinya? Tanya Tang Wan R, mengacu pada apa yang dikatakan Leng Yuyan kepada Saguang Yan. Dia benar. Saat ini, kami bukan Empirins sejati. Kami lebih tepatnya kecambah yang bisa menjadi Empirins. Masa kekacauan utama di belakang kita saat kita bertarung adalah manifestasi primitif. Semua perwujudan kita seperti itu sekarang. Manifestasi kekacauan primal itu paling banyak memungkinkan kita untuk menggunakan sebagian dari energi Tao Surgawi. Kita tidak bisa mengendalikan energi seluruh dunia. Empirian sejati yang telah membangkitkan manifestasi mereka mengendalikan langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Peng Wansheng, mereka adalah putra mahkota dunia, dan semua orang harus berlutut di depan mereka. Di depan Empirins, semua Celestial harus berlutut dan menerima takdir mereka, kata Cuyao. Mereka sekuat itu. Bahkan Long Chen terkejut. Empirian yang dialawan bahkan belum menjadi Empirian sejati. Betapa menakutkannya mereka setelah mereka membangkitkan manifestasi mereka. Ya, mereka sekuat itu. Namun, membangkitkan manifestasi Anda tidaklah mudah. Setiap manifestasi memiliki namanya sendiri, dan hanya satu manifestasi yang bisa ada kapan saja. Dengan kata lain, setiap Empirian dengan manifestasi yang terbangun itu unik. Jadi Leng Yu Yan benar bahwa Saguang Yan mencoba membuat dirinya terlihat lebih baik dengan menyebut dirinya seorang Empirian. Seorang Empirian yang belum membangunkan manifestasinya bukanlah Empirian sejati, kata Cuyao. Lalu bisakah Anda membangunkan manifestasi Anda? Apa yang perlu Anda lakukan untuk membangunkannya? Tanya Tang Wan Er. Cuyao menggelengkan kepalanya. Membangkitkan manifestasi seseorang bukan hanya masalah usaha. Terserah keinginan langit. Petik 2. Kehendak surga. Itulah yang paling dibenci Longchen. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan surga, dia sudah lama meninggal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya, apakah yang lain sudah bangun? Semua orang sudah bangun. Anda duduk di sini selama 10 hari, dan tidak ada yang ingin mengganggu Anda. Tapi setelah sekian lama, kami memutuskan untuk datang, kata Mengki. Aku telah membuatmu khawatir. Mari kita pergi ke mereka. Longchen bangkit dan meregangkan pinggangnya, menamparkan wajahnya beberapa kali. Setelah berbicara sebentar, dia merasa jauh lebih segar. Kehilangan para prajurit Dragon Blood merupakan pukulan berat baginya. Tetapi setelah rasa sakit, Anda harus menghapus air mata Anda dan terus maju. Saudara-saudara yang jatuh itu masih menonton, jadi Longchen harus bertindak sesuai dengan kematian mereka dan memimpin semua orang maju. Seluruh Dragon Blood Legion dikumpulkan, dan setelah beristirahat, mereka telah pulih sepenuhnya. Yang terpenting, kondisi mental mereka jauh lebih baik sekarang. Bos, mereka semua memandang Longchen. Longchen mengangguk. Ingatlah, kita tidak punya waktu untuk merasa sedih, dan kita tidak perlu merasa sedih. Hidup kita adalah kelanjutan dari kehidupan saudara kita. Bukan hanya kita tidak boleh sedih, tetapi kita harus hidup lebih bahagia dari sebelumnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka. Jika posisinya dibalik dan kami yang akan mati, kami juga menginginkan hal yang sama. Jadi mulai hari ini, lupakan rasa sakit dan kesedihan yang tidak berguna itu. Semuanya, bekerja keras dalam kultivasi, karena hal pertama yang harus kita lakukan adalah membalas dendam. Petik 2. Suara Longchen sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang membuatnya kesakitan harus membayar mahal. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Para prajurit Dragonblood meraung dengan marah. Hutang darah ini harus dibayar. Bos, mari kita hancurkan sepenuhnya jalan yang rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, kata Guo Ran dengan semangat. Apakah kata-kata besar Anda berguna? Kapan Anda akan mengubah kebiasaan ini? Dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat menghancurkan salah satu dari mereka. Apakah kamu percaya dengan kata-katamu sendiri? Tanya Longchen. Batuk, Bos, saya berbicara untuk Anda. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa melakukannya, kata Guo Ran. Jangan mengungkit hal-hal yang tidak berguna, dan menjilatku sama sekali tidak berguna. Jika aku benar-benar tak tertandingi, maka banyak saudara laki-lakiku tidak akan mati dengan pemimpin Biang Keladi melarikan diri. Longchen menggelengkan kepalanya. Bos, itu bukan salahmu. Orang-orang itu semua adalah puncak jenius surgawi. Sejak mereka lahir tidak, bahkan sebelum mereka lahir, mereka dibesarkan dengan berbagai sumber. Tapi Anda harus memenangkan semua yang Anda miliki dengan tinju Anda. Dan jika unding willow itu tidak muncul pada saat itu, kamu akan membunuh Peng Wang Sheng, jadi kamu masih tak tertandingi. Guo Ran berdalih. Guo Ran berbicara dari hati. Orang jenius diciptakan dari 3 persen bakat, 7 persen keberuntungan, dan 90 persen tumpukan dan tumpukan sumber daya. Di Iswastelen, bakat Longchen rendah, dan keberuntungannya bahkan tidak layak disebut. Ini harus disebut nasib buruk sebagai gantinya. Adapun sumber daya, dia tidak memiliki latar belakang yang besar, jadi semua sumber dayanya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak hanya dia harus menemukan mereka untuk kultifasinya sendiri, tetapi dia bahkan harus meningkatkan kekuatan besar seperti Dragon Blood Legion bersama mereka. Jadi tidak ada cara untuk membandingkan prestasi Longchen dengan para jenius yang ditakdirkan untuk menjadi jenius bahkan sebelum mereka lahir. Yang satu mengandalkan semua yang keluarga mereka berikan, sementara yang lain mengumpulkan apa yang dia butuhkan sedikit demi sedikit dengan kekuatannya sendiri. Mereka berbeda seperti langit dan bumi. Ini adalah aspek yang paling dikagumi dan disembak oleh para prajurit Dragon Blood dari Longchen, selain dari kekuatannya yang mengguncang surga. Di dalam hati mereka, Longchen adalah satu-satunya ahli sejati. Berhenti menggilat, mari kita mulai bisnis. Berkat pohon dewa kehidupan, alam mental Anda telah jauh melampaui basis kultifasi Anda. Anda dapat meningkatkan basis kultifasi Anda tanpa khawatir sekarang, jadi tujuan Anda saat ini adalah mencapai puncak ranah inti giyok. Anda tidak akan mengalami kemacetan atau menyebabkan fondasi Anda tumbuh tidak stabil tidak peduli seberapa cepat Anda melangkah. Jadi saya ingin Anda mengubah diri Anda menjadi stopless obat sekarang. Lakukan semua untuk meningkatkan basis kultifasi Anda. Pergilah ke pengasingan, dan keluarlah hanya setelah Anda mencapai puncak jadekor, kata Longchen. Iya, semua orang mengangguk. Guoran, ambil kembali senjata dan baju besi semua orang. Aku akan menyuntikkan item spirit ke dalamnya. Kalian semua akan segera memiliki sepasang item ancestral sejati, kata Longchen. Betulkah, semua orang senang. Memberikan roh senjata mereka akan meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 10 kali lipat. Pada saat itu, legion darah naga benar-benar tak tertandingi. Guoran, armor pribadimu terbuat dari banyak bagian yang akan aku tambahkan item spirit. Pada saat itu, Anda akan memiliki lusinan item leluhur. Namun, Anda harus bekerja keras dan dengan cepat meningkatkan basis kultifasi Anda. Jika tidak, jika Anda hanya memiliki beberapa item leluhur tetapi tidak cukup kekuatan spiritual untuk memberi makan mereka, apa yang akan Anda lakukan? Longchen menatap Guoran dengan saksama. Dia khawatir orang ini diam-diam malas. Bos, jangan khawatir, itu pasti tidak akan terjadi. Untuk baju besi item ancestral saya yang lengkap, saya akan menghonsumsi pil obat seperti orang gila. Bahkan jika saya tidak bisa memakannya, saya akan mengisinya. Guoran tersenyum penuh semangat. Jika setiap bagian dari armornya adalah item ancestralnya sendiri, siapa yang bisa memblokirnya? Matanya bersinar terang. Dia memiliki keinginan untuk pergi ke pengasingan tepat pada saat ini. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, Longchen mengeluarkan pil obat pegunungan yang telah disempurnakan Huo Long selama ini. Pil obat ini sangat cocok untuk meningkatkan basis budidaya Jadecor. Mereka semua adalah pil kelas atas. Ini disempurnakan oleh salah satu tubuh Huo Long yang terbelah dan kuali naga api yang bekerja bersama. The Blusing Dragon Cauldron bukanlah item melawan ancestral jadi kekuatannya terbatas. Namun, kemampuan alkimianya luar biasa. Setiap orang diberi 10 ribu pil kelas atas. Perkiraan Longchen adalah bahwa ini akan membawa mereka ke puncak alam inti Giyok. Bahkan jika itu tidak cukup, itu tidak akan terlalu jauh. Mayoritas Dragon Blood Legion berada di ranah inti Jade Tengah, dengan sebagian kecil di ranah akhir. Pil ini secara alami sudah cukup. Saat mereka dalam pengasingan, Longchen akan meminta Huo Long memperbaiki beberapa lagi. Bagaimanapun, sisa makanan dapat dijual ke Sekte Huayun untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semua orang mengasingkan diri. Dua hari kemudian, Mengki datang, masalahnya selesai. Jutaan jiwa yang dia kumpulkan telah melahap satu sama lain sampai hanya 15 ribu jiwa terkuat yang tersisa. Jiwa-jiwa ini sangat kuat, tetapi Mengki sudah menghapus pikiran mereka. Mereka pada dasarnya adalah esensi jiwa yang tidak berpikiran, yang memudahkan Longchen menggunakannya untuk membuat item spirit. Dengan pengalamannya menciptakan item spirit untuk Heaven Flipping Cell, Longchen tidak perlu melakukannya satu per satu. Sebaliknya, dia menambahkan jiwa kelebih dari 100 jiwa sekaligus. Ketika jiwa-jiwa itu disuntikkan ke dalam senjata dan baju besi, potongan logam yang tumpul dan tak bernyawa tiba-tiba mulai bersinar terang, rune mereka menyala seperti mereka hidup kembali. Ini menandakan bahwa prosesnya telah berjalan dengan baik. Cahaya perlahan meredup, tapi sekarang semua barang itu memiliki sedikit kesan hidup. Item spirit yang baru lahir sedang tertidur sekarang dan membutuhkan seseorang untuk memberi makan mereka dengan jiwa mereka. Ketika mereka bangun, orang yang memberi mereka makan akan menjadi master generasi pertama mereka. Semua item Ancestral sangat setia kepada master generasi pertama mereka. Longchen bekerja selama lima hari sebelum menyelesaikan semua item Ancestral. Dia akhirnya menghela nafas dalam relaksasi dan tertidur. Bab 1462, mempersiapkan pertempuran lain. Teknik yang digunakan Longchen untuk menyuntikkan item spirit berasal dari ingatan pil Soverein miliknya, dan biasanya digunakan untuk menanamkan spiritualitas ke pil obat. Tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang besar, tetapi juga membutuhkan sedikit pil flame untuk membantu prosesnya. Jika tidak, pekerjaan ini dapat dengan mudah diserahkan kepada ahli spiritual seperti Mengki. Sayangnya, Mengki bukanlah seorang alkemis, jadi Longchen hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah lima hari, kepala Longchen terasa seperti terbelah. Jadi, ketika dia tertidur, itu adalah tidurnya nya. Ketika dia bangun, dia menyadari dia sedang tidur di tempat tidur yang empuk, dan sinar matahari yang menyinari wajahnya sangat hangat. Suara air yang mengoce bisa terdengar, bersama dengan beberapa denting tawa. Dia perlahan bangkit dan memakai sepatunya. Dia menyadari dia mengenakan satu set jubah baru yang mengeluarkan aroma yang sangat familiar. Ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia bisa membedakan tiga aroma orang yang berbeda. Ah, mereka tidak mungkin memeluku saat tidur sepanjang malam, kan? Sial, aku tidur seperti batang kayu sambil ditemani oleh tiga wanita cantik. Aku bahkan tidak mendapatkan satu sentuhan pun. Itu, ini, lebih buruk dari binatang buas. Petik 2. Longchen penuh penyesalan. Bangun, dia berjalan keluar dari tenda dan melihat sebuah kolam kecil dengan air terjun kecil mengalir perlahan ke dalamnya. Kolam itu dikelilingi hutan lebat. Pepohonan telah membentuk dinding kayu yang tidak bisa dilihat orang lain. Jelas bahwa pengaturan yang begitu tertib itu pasti hasil karya cuyao. Mungkinkah? Jantung Longchen berdegup kencang. Dia merayap ke depan, benar-benar menekan auranya. Diam-diam merayap ke atas pohon, dia melihat tiga wanita cantik bermain di air. Kulit mereka yang cerah dihiasi tetesan air. Yang paling mengejutkan adalah mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Lekuk sempurna mereka benar-benar terungkap ke Longchen hanya dengan tetesan kristal air untuk mengaburkan pandangannya. Selama bertahun-tahun, Longchen belum pernah melihat pemandangan yang begitu memikat. Menitik. Tiba-tiba, sesuatu menetes ke daun hijau. Ekspresi Longchen segera berubah, dan hatinya jatuh. Daun itu milik salah satu pohon yang diciptakan cuyao. Ah, seseorang sedang mengintip. Petik dua. Cuyao menjerit tajam. Mengki dan Tang Wan Air juga mengeluarkan tangisan kaget dan menyelam ke dalam air. Ledakan. Airnya meledak, dan Longchen menjadi buta. Ketika penglihatannya bersih, Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Air baik-baik saja di depannya. Sayangnya, mereka sudah mengenakan pakaian. Ini tidak mengintip. Kita semua adalah satu keluarga, dan sebagai suamimu, aku harus membiasakan diri membantumu mandi, berganti pakaian, memijat punggung. Tidak ada yang buruk. Saya memiliki hati yang murni ketika saya mulai menghargai. Ya, menghargai, bukan mengintip. Petik dua. Di depan tatapan kematian Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Air, Longchen tidak mungkin mengaku mengintip. Pertama, dia memberi dirinya alasan yang mulia atas tindakannya. Singkirkan mimisanmu sebelum berbicara, kata Tang Wan Air dengan jijik. Ah. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa hidungnya terasa aneh. Cairan panas mengalir keluar, dan dia mengulurkan tangan untuk menyekanya dengan tangannya. Sekarang dia ditakdirkan, dia benar-benar mimisan tanpa menyadarinya. Untuk sepenuhnya menutupi kehadirannya sekarang, dia telah mengamati mereka seperti manusia, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya bereaksi seperti manusia. Hati yang murni untuk penghargaan. Ya, penghargaan, bukan mengintip. Bibir Cuyao melengkung menjadi senyuman ketika dia mengulangi kata-kata suci Longchen. Longchen ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Ini terlalu memalukan. Bahkan dengan wajahnya yang tebal, dia merasakan sensasi terbakar. Apakah berencana begadang di pohon sepanjang hidupmu? Turun. Pada akhirnya, Mengki yang memperlakukannya dengan baik. Dia memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Begitu Longchen melompat dari pohon, Mengki bahkan memberinya sapu tangan untuk menyeka darahnya. Longchen sangat tersentuh sampai dia ingin menangis. Mengki benar-benar yang terbaik. Saya benar-benar tidak melihat terlalu banyak. Pakaianmu, kamu memakainya terlalu cepat. Longchen melihat ke arah mereka bertiga. Pakaian mereka telah dibasahi beberapa tetesan air, yang memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Namun, area penting itu diblokir sekarang. Jangan bicara. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R tersipu. Tapi setidaknya Longchen telah kembali normal. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Ah, apakah item ancestral telah didistribusikan? Setiap orang dapat meningkatkan basis kultivasi mereka sambil memberi makan item leluhur mereka dengan jiwa mereka. Mereka seharusnya tidak saling mengganggu. Longchen mengubah topik pembicaraan. Kami membagikannya kemarin. Semuanya bersemangat, terutama Guo Ran. Dia mencium baju besinya berulang kali. Sangat memalukan untuk dilihat, kata Tang Wan R tanpa berkata-kata. Longchen tersenyum. Dia tahu Guo Ran memandang baju besi pribadinya seperti anaknya sendiri. Kegembiraannya wajar saja, tetapi dia akan segera merasakan sakitnya. Longchen, kita juga akan mengasingkan diri. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Mengki. Mereka juga harus meningkatkan basis kultivasi mereka. Setiap tingkat yang mereka tingkatkan akan meningkatkan kekuatan mereka, yang akan melindungi hidup mereka. Alasan mereka menunggu sampai sekarang adalah karena mereka terlalu mengkhawatirkan Longchen. Mereka khawatir tentang masalah yang terjadi di hatinya. Tapi sekarang, mereka merasa seperti Longchen telah keluar dari bayangan itu, jadi mereka bersiap untuk memasuki pengasingan juga. Saya tidak perlu mengasingkan diri. Saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Kultivasi saya berbeda dengan Anda, jadi jangan khawatirkan saya, kata Longchen. Baru saat itulah Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er pergi. Mereka kembali ke Pohon Dewa Kehidupan. Karena Pohon Dewa Kehidupan memberi mereka lingkungan kultivasi terbaik, basis kultivasi mereka akan berkembang pesat. Cih, apakah senjata sampah dan armor itu berguna? Jika Anda bekerja dengan saya dan membuka segel penguasa, saya akan membantu Anda memusnahkan semua musuh Anda. Anda seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Berapa lama Anda berencana bersembunyi di sini? Apakah kamu laki-laki? Setelah mereka bertiga pergi, suara evil moon terdengar di benak Longchen. Senjata sampah dan baju besi yang dimaksud sebenarnya adalah item leluhur yang telah dipalsukan Guoran. Bukankah kamu juga sampah? Jika tidak, kenapa Anda bahkan tidak bisa membunuh pohon? Kapan Anda akan memperbaiki kebiasaan Anda yang hanya tahu cara menyombongkan diri? Ejek Longchen. Omong kosong, alasan kamu tidak bisa membunuh pohon willow itu karena kamu adalah sampah. Dengan sedikit yuan spiritual Anda, menurut Anda apa yang dapat Anda capai? Anda ingin dapat menggunakan kekuatan saya dengan jumlah yang menyedihkan. Teruslah bermimpi. Dan jangan berpikir aku akan meminjamkanmu sedikitpun dari kekuatanku sendiri. Ejek kembali evil moon. Jika kamu benar-benar berguna, tubuhmu seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan satu pohon willow. Namun pada kenyataannya, selain menjadi sangat berat, Anda tidak sedikitpun berguna. Cobalah untuk tidak terlalu banyak mengoceh di masa depan, Dengus Longchen. Huff, aku tidak akan berdebat dengan anak nakal. Bagaimanapun, jika Anda menolak untuk membantu saya membuka segel penguasa, jangan pernah berpikir tentang saya yang meminjami Anda sedikit energi. Dan jangan mengancamku, saya lebih baik mati daripada tunduk pada yang lemah, kata evil moon. Apa itu orang lemah? Orang-orang menyukaimu. Orang yang ragu-ragu dan menghabiskan sepanjang hari merencanakan dengan hati-hati tanpa alasan. Jika Anda memiliki amarah di dalam hati Anda, jika Anda memiliki niat membunuh, maka lepaskanlah. Bunuh semua orang yang kamu benci dan ingin bunuh, kata evil moon. Ketika berbicara, Longchen dengan jelas merasakan niat membunuhnya menyebar ke arahnya. Setelah beberapa saat hening, Longchen mengangguk. Mungkin kamu benar. Dia tidak membantahnya, juga tidak menghinanya. Itu membuat evil moon lengah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Jika mereka adalah musuh, mereka harus dibunuh dengan kekuatan penuh saya. Saya seharusnya tidak memberi mereka kesempatan untuk menyakiti saya. Saya seharusnya tidak menunggu secara pasif sampai mereka datang untuk membunuh saya. Mungkin itu jalan yang benar, Longchen menghela nafas. Jadi, bahkan kamu tahu bagaimana berbicara seperti manusia. Saya kagum, kata evil moon. Kamu kasar. Bisakah kamu memahami kata-kata manusia? Tanya Longchen dengan dingin. Siapa yang kau sebut Brute? Ras naga jahat gelapmu adalah cabang dan keturunan dari ras naga sejati. Naga sejati adalah eksistensi yang agung dan mulia. Bagaimana mereka bisa berakhir dengan keturunan yang tidak berguna seperti itu? Ejek Longchen. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Di ruang primal chaos, dragon bone evil moon mulai bergetar hebat, gelombang niat membunuh meledak darinya. Sedikit niat membunuh Anda hanya bisa membuat takut anak-anak. Dalam dragon blood legion saya, semua orang adalah pria berdarah panas, dan Anda tidak mampu menakut-nakuti salah satu dari mereka. Apakah Anda melihat seseorang di dragon blood legion takut mati? Alasan saya meremehkan Anda adalah bahwa meskipun memiliki darah ras naga sejati, Anda masih mengandalkan pembantaian yang lemah untuk kesombongan dan harga diri Anda. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu adalah sampah? Petik 2 Saya berani menantang Sovereign. Kamu berani menyebutku seseorang yang membantai yang lemah. Raung evil moon. Cih, satu-satunya alasan kamu berani menantang penguasa adalah karena ego kamu meningkat karena membunuh begitu banyak orang lemah. Dragon bone evil moon, izinkan saya menanyakan ini, jika Anda memiliki kesempatan lain untuk menantang penguasa, apakah Anda akan melakukannya? Tanya Longchen. Petik 2 Jadi, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkanku. Dari saat saya melangkah ke dunia kultifasi, musuh saya selalu merupakan jenius surgawi yang tangguh. Saya maju di jalan saya dengan berjalan di atas mayat mereka. Jalan saya berbeda dari jalan Anda. Meskipun saya dari ras manusia, saya telah memurnikan darah esensi naga sejati, jadi saya memahami kebanggaan dan esensi ras naga sejati lebih baik daripada Anda. Saya tidak perlu melakukan transaksi dengan Anda, saya juga tidak perlu mengirimkannya kepada Anda. Itu karena Anda tidak layak. Bahkan jika saya mati di medan perang, saya tidak akan meminta bantuan Anda. Jadi di masa depan, singkirkan kesombongan dan tipu daya Anda. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu mengapa Sovereign Yun Sang menyerahkan Anda kepada saya. Jika bukan karena dia, aku akan memiliki ratusan cara berbeda untuk mempermainkanmu sampai mati. Anda harus berterima kasih kepadanya atas fakta bahwa Anda dapat terus hidup dengan damai. Jika Anda pikir saya hanya membual, maka Anda bisa datang mencoba saya. Mari kita lihat apakah metode saya lebih kejam daripada kekerasan tulang Anda. Petik 2. Long Chen tersenyum sinis saat dia melihat ke dragon bonek Evil Moon di ruang kekacauan utama. Ditatap seperti ini, Evil Moon tanpa sadar menggigil. Pada akhirnya, itu tidak menjawab. Pada saat itu, kekuatan surgawi yang menakutkan muncul di ruang primal chaos, membuatnya tidak berani melakukan apapun. Long Chen mengabaikannya. Setelah berpisah dengan Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R, dia pergi mencari Kaisar Roh. Kaisar Roh, kumpulkan orang-orangmu. Kami pergi untuk menyerang hutan gelap dan menarik mereka sampai ke akarnya. Petik 2. Bab 1463, Tanah Hitam Tak Tertandingi. Long Chen, apa? Kamu serius? Kami masih dalam proses pemulihan. Kaisar Roh terkejut karena Long Chen ingin menyerang hutan gelap. Aku tahu. Tapi ini waktu terbaik untuk menyerang hutan gelap. Kami tidak bisa melewatkannya. Kami akan menarik mereka sampai ke akarnya dan memusnahkan mereka sepenuhnya, kata Long Chen. Tapi mereka sangat kuat. Prajurit ras hutan kehidupan dan makhluk roh telah mengalami kerugian besar. Hanya 30% dari mereka yang tersisa. Meskipun Kaisar Roh tidak terlalu cerdas, dia jelas bahwa mereka tidak dapat melancarkan serangan. Kami tidak membutuhkan tenaga. Aku hanya butuh beberapa pembantu dan beberapa atribut angin binatang ajaib. Long Chen tersenyum. Maksudmu, kamu akan menggunakan, Kaisar Roh langsung mengerti. Iya, saya memiliki tanah hitam sebanyak yang saya inginkan. Aku benar-benar bisa meracuni hutan gelap sampai mati. Namun, jika penguasa hutan gelap mengambil tindakan, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Satu-satunya hal yang Long Chen khawatirkan adalah penguasa hutan gelap. Jangan khawatir, Master Kegelapan itu seperti pohon dewa kehidupan dan tidak memiliki kekuatan bertarung dengan sendirinya. Ia hanya dapat menggunakan energinya untuk mendukung iblis pohon lainnya. Tapi yang berbeda adalah pohon dewa kehidupan memandang setiap pejuang ras roh yang dilahirkannya sebagai anaknya, dan jiwa mereka terhubung ke pohon dewa kehidupan, sementara iblis pohon hutan gelap dipandang tidak lebih dari alat oleh guru kegelapan. Tidak terasa sedikitpun emosi saat mereka mati, kata Kaisar Roh. Maka itu bagus. Atur beberapa pembantu. Aku akan benar-benar menghilangkan momok yang disebut hutan gelap ini. Mendengar itu, Long Chen merasa jauh lebih santai. Jika Anda menyebarkan tanah hitam seluas itu, tidak akan ada lagi kehidupan di dunia roh. Setelah hutan gelap dihancurkan, semuanya akan menjadi tanah kematian. Petik 2 Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah saya mengirimkan tanah hitam, saya punya cara untuk menariknya kembali. Dunia roh akan tetap menjadi dunia roh yang sama, Long Chen berjanji. Tanah hitam dari ruang primal chaos memiliki hubungan yang pasti dengan jiwanya. Selama dia tidak terlalu jauh, dia bisa memanggilnya kembali sesuka hati. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa tanah hitam di ruang primal chaos selalu mempertahankan jumlah tertentu. Apakah dia menembaknya atau menariknya kembali, jumlah di ruang kekacauan utama yang sebenarnya tidak akan berubah. Itu sangat aneh. Mayat Magical Beast, setelah darah esensi dan inti kristal mereka diekstraksi oleh Guoran, semuanya telah dilemparkan ke tanah hitam. Pohon dunia telah tumbuh secara eksplosif hingga 6.000 meter. Mereka berkembang dan memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Ini adalah kartu truf yang kuat bagi Long Chen. Terakhir kali saat bertarung melawan Unding Willow, dia terus-menerus terluka. Dia mengandalkan sepenuhnya energi kehidupan pohon dunia yang melimpah untuk mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Kalau tidak, dia sudah lama dikalahkan. Mendengar bahwa Long Chen bisa menarik kembali tanah hitam, kekhawatiran kaisar roh lenyap. Dia mulai mengumpulkan orang. Long Chen tidak meminta banyak orang. Dia memilih 10.000 jendral roh dan ratusan binatang roh atribut angin. Binatang roh ini adalah campuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang terkuat telah mencapai peringkat ke-11, sedangkan yang terlemah hanya berada di peringkat ke-7. Namun, dia tidak ingin mereka berkelahi. Dia hanya meminjam energi angin mereka. Sama seperti itu, Long Chen memimpin kelompok pejuang ras roh dan makhluk roh ini kembali ke medan perang. Ketika mereka terbang di atasnya, kehancurannya sangat mencolok. Darahnya telah mengering, tapi baunya yang menyengat masih menggantung di udara. Ada beberapa magical beast tanpa nama yang bertarung satu sama lain untuk pecahan mayat magical beast lainnya. Prajurit ras roh menembak jatuh mereka tanpa Long Chen harus mengatakan apapun. Long Chen membentuk segel tangan, dan tanah hitam tak berujung di tanah naik dan dengan cepat menghilang. Semua tanah hitam terlempar ke dalam ruang kekacauan utama. Ketika itu jatuh di mana lingkaran tanah hitam berada di ruang kekacauan primer, itu diam-diam bergabung dengannya dan menghilang. Long Chen melanjutkan ke depan, memanggil kembali semua tanah hitam sejak saat itu. Setelah hutan gelap dihancurkan, medan perang ini akan lenyap. Kemudian pohon dewa kehidupan dapat mengisi seluruh dunia ini. Tempat ini akan menjadi surga tanpa pertempuran apapun. Tanah hitam di tanah dengan cepat lenyap. Long Chen memimpin kelompoknya langsung menuju hutan gelap. Hutan hitam pekat dengan cepat muncul di depan. Long Chen terbang ke udara, dan tanah hitam jatuh darinya. Prajurit ras roh membentuk garis di belakangnya, busur di tangan mereka. Mereka fokus sepenuhnya untuk melindunginya. Saat tanah hitam jatuh, semua makhluk roh melepaskan serangan atribut angin yang mengirim tanah hitam terbang. Pisau angin, pilar angin, angin topan. Semua jenis serangan ditembakkan, membawa tembakan tanah hitam kekejauhan. Tanah hitam itu seperti arus kuat yang menyapu hutan gelap. Hutan gelap yang damai langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setiap pohon yang tersentuh tanah hitam layu dan berubah menjadi debu. Beberapa dari mereka mencoba lari, tetapi sia-sia. Begitu mereka disentuh, mereka tidak akan bertahan lama sebelum mati. Arus hitam menyebar dengan cepat berkat upaya magical beast. Hutan gelap dengan cepat menghilang. Beberapa binatang ajaib hutan gelap muncul, tapi sebelum mereka bisa menyerang, mereka dibunuh oleh para pejuang rasroh. Magical beast ini hanya berada di peringkat ke-8. Mereka tidak berbeda dengan kelinci jika dibandingkan dengan para jendral roh. Forest of life, jangan pergi terlalu jauh. Dengan sangat cepat, raungan keras datang dari kedalaman hutan gelap. Gambar pohon besar muncul di langit. Itu adalah master kegelapan. Itu tidak datang dengan tubuh aslinya, melainkan hanya mengirimkan proyeksi. Namun tekanan yang menakutkan itu bisa membuat jiwa seseorang meledak. Itu adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi Long Chen mengabaikannya. Dia terus melepaskan tanah hitam. Sebaiknya kamu berhenti di situ. Jika tidak, hutan gelap akan bertarung sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Raung Dark Master. Apa katamu? Long Chen memiringkan kepalanya, bertingkah seolah dia belum mendengar. Aku bilang sebaiknya kamu berhenti di situ. Hutan gelap akan bertarung sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Master kegelapan dengan patuh mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Apa katamu? Ku bilang, sebaiknya kamu berhenti di situ. Jika tidak, hutan gelap akan bertarung sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Apakah kamu mengerti? Oh saya mengerti. Lalu kenapa kamu tidak berhenti? Tanah hitam masih menyebar dengan cepat. Semua iblis pohon melarikan diri ke kejauhan, tetapi beberapa yang lebih mudah tidak bisa berubah dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Mengapa saya harus berhenti? Tanya Long Chen. Kamu ingin mati bersama kami? Tidak. Kalau begitu cepat dan berhenti. Mengapa saya harus? Petik 2 petik 2. Long Chen terus bertindak bodoh, membuat marah Master kegelapan. Tapi itu benar-benar berotak kayu. Itu masih membahas apakah harus bertarung sampai mati atau tidak. Long Chen ingin melihat berapa lama Master kegelapan akan terus mendiskusikan masalah ini dengannya. Akibatnya, selama 2 jam, Master kegelapan telah menggunakan ancaman untuk menjatuhkan Long Chen bersamanya sepanjang waktu. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan berhenti berbicara. Kekuatan otak kayu benar-benar hebat. Life Master, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau benar-benar ingin menghancurkan seluruh dunia roh? Petik 2. Master kegelapan terkejut dan marah melihat tanah hitam masih menyebar dengan cepat. Tanpa solusi lain, Master kegelapan langsung mengancam Life Master. Oh, lumayan. Kamu akhirnya menambahkan sesuatu yang baru kerepertoarmu, menilai Long Chen acuh tak acuh. Akhirnya, Master kegelapan menggunakan ancaman baru. Master kehidupan adalah pohon dewa kehidupan. Tapi pohon dewa kehidupan tidak berbicara sendiri. Kaisar roh adalah perwakilannya. Namun, Kaisar roh juga mengabaikan Master kegelapan. Long Chen mulai mendorong ke depan saat dia melepaskan tanah hitam. Melalui tindakan Tuan kegelapan, Long Chen bisa tahu bahwa Tuan kegelapan tidak berdaya untuk melakukan apapun melawan serangannya. Itulah mengapa mencoba menakut-nakuti dia agar berhenti. Bagi Long Chen yang sering harus berurusan dengan teman licik yang licik, pikiran guru kegelapan mudah dibaca. Kalau begitu kami akan menurunkanmu bersama kami. Di ambang putus asa, Master kegelapan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Sosoknya lenyap. Raungan datang dari kedalaman hutan gelap. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas keluar. Jadi, itu benar-benar memiliki kartu truf. Long Chen terkejut. Lautan binatang muncul sekali lagi. Di depan ada ribuan Magical Beast peringkat ke-11. Itu benar-benar memberi Long Chen awal. Saat dia mengira hutan gelap benar-benar menggunakan semua yang dimilikinya untuk menjatuhkannya bersama mereka, Long Chen menjadi tidak bisa berkata-kata. Selain ribuan Magical Beast peringkat ke-11 di depan, sisanya semua lemah. Beberapa bahkan masih di level siantian. Ini hanya gertakan. Prajurit Rasroh bersiap untuk menyerang. Mereka hanya 10 ribu orang, jadi ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Tapi sebelum mereka bisa menyerang, Long Chen mengangkat tangan tinggi-tinggi ke udara. Bola api besar tumbuh dengan cepat. Nyanyian suci mulai memenuhi udara. Dalam pertempuran terakhir kali, Long Chen ingin menggunakan Starfall untuk menghancurkan Unding Willow, tetapi serangan Unding Willow datang terlalu cepat baginya untuk memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Ketika sampai pada kekuatan destruktif, Starfall bahkan lebih menakutkan daripada Split the Heavens. Tapi waktu castingnya terlalu lama, di bawah serangan terkonsentrasi Willow yang abadi, tidak ada cara untuk melepaskannya. Ledakan Bola api besar di tangan Long Chen akhirnya melesat dan meledak di antara lautan binatang. Bab 1464, Heaven Stage ke-10 dari Jadecor Bola api besar itu meledak seperti bintang. Gelombang api emas melahap pasukan Magical Beast. Magical Beast di bawah peringkat ke-11 langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Hanya Magical Beast peringkat ke-11 dengan pertahanan besar yang bisa bertahan. Namun setelah berjuang sejenak di lautan api, mereka pun terbakar hingga garing. Ini adalah teror Starfall. Meskipun itu adalah serangan area yang sangat besar, itu tidak mengurangi kekuatan penghancurnya. Semua Magical Beast tewas dalam satu pukulan. Semua prajurit ras roh menatap dengan kaget di lautan api. Serangan ini terlalu menakutkan. Energi api yang menderu di seluruh dunia tiba-tiba lenyap. Udara masih berputar karena panas, membuatnya seolah-olah berada di dalam air. Penglihatan mereka keruh. Life Master, dan kamu ras manusia, tunggu saja. Kami akan berkumpul kembali dan kembali lebih kuat. Petik 2 Raungan marah dari Master kegelapan terdengar dari kejauhan. Kekosongan mulai berputar dengan gila, membentuk portal besar. Setan pohon yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dalamnya seperti banjir. Mereka benar-benar melarikan diri. Meskipun Long Chen berharap hutan gelap akan melarikan diri, dia tidak menyangka mereka akan lari begitu cepat. Lagi pula, sekarang mereka telah meninggalkan dunia roh. Akan sulit bagi mereka untuk kembali masuk. Keluar mungkin mudah, tetapi kembali masuk itu sulit. Penghalang pelindung alami dunia akan mencegah mereka membentuk saluran baru. Membukanya pasti bukan masalah sederhana menggunakan beberapa kekerasan seperti yang mereka lakukan sekarang. Setan pohon yang lebih kuat dengan cepat menghilang. Adapun iblis pohon yang lebih lemah, mereka ditinggalkan dan mati di tanah hitam. Untuk amannya, Long Chen menghabiskan tiga hari mencari jejak makhluk hutan gelap. Dia memobilisasi semua pejuang hutan kehidupan, menyuruh mereka pergi ke setiap inci dunia roh. Mereka menarik beberapa akar yang tersembunyi. Mereka semua digali dan dihancurkan. Setelah tiga hari, dunia roh benar-benar dibersihkan. Baru kemudian Long Chen menarik kembali semua tanah hitamnya. Setelah dia melakukan itu, dia melihat kaisar roh melayang di udara, bernyanyi. Dia sepertinya melakukan semacam upacara. Semua makhluk hidup di hutan kehidupan juga berpartisipasi dalam upacara ini. Mereka tampaknya menyembah sesuatu yang taat namun juga tampak di tengah-tengah menyebarkan semacam berkah. Berkat itu adalah semacam harapan. Ketika upacara mereka selesai, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari hutan kehidupan terbang keluar. Kemanapun mereka lewat, tanah mulai berkembang dengan vitalitas sekali lagi. Vegetasi baru bermunculan di mana-mana. Tidak ada lagi tanah tandus. Mereka menabur benih kehidupan. Kemanapun mereka pergi, mereka menyebarkan berkah dari pohon dewa kehidupan. Hanya dalam beberapa abad, semua ini akan menjadi hutan yang subur sekali lagi. Long Chen, Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dunia roh yang berada di ambang kematian sekarang mulai berkembang sekali lagi. Kamu adalah penyelamat seluruh dunia roh. Terima kasih kepada Kaisar Roh. Mengucapkan kata-kata yang terlalu sopan di antara kita akan membuat kita merasa seperti orang asing. Long Chen tersenyum. Dia bisa memahami emosi Kaisar Roh. Perasaan kembali ke rumah seseorang setelah mengusir penjajah pasti tak terlukiskan. Hutan gelap telah mundur, dan semua saluran spasial ke dunia ini ditutup. Dunia roh akhirnya memenangkan beberapa ruang bernapas yang berharga. Tidak ada lagi bahaya bagi keselamatan mereka untuk saat ini. Jika dunia luar mencoba membangun saluran spasial baru di sini, itu akan menyebabkan fluktuasi yang hebat. Hutan kehidupan hanya perlu mempertahankan poin-poin itu dan menghancurkan upaya mereka untuk membentuk saluran. Sulit bagi lawan mereka untuk berhasil. Long Chen, benua surga bela diri dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Anda tidak tinggal di dunia roh? Kaisar Roh sekali lagi menawarinya undangan ini. Long Chen menggelengkan kepalanya, dengan bijaksana menolak. Kaisar Roh mungkin adalah pemimpin dunia roh, tetapi cara berpikirnya berbeda dari ras manusia. Kata kebencian tidak ada di benak mereka. Apakah itu pengkhianatan umat manusia atau invasi hutan gelap? Mereka hanya bertahan secara pasif. Mereka tidak pernah berpikir tentang balas dendam. Mungkin Long Chen sedikit iri pada mereka. Mungkin tidak menyimpan kebencian dan kebencian di hati mereka itulah yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan bebas dan tanpa rasa sakit. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia selalu mengikuti prinsip darah ganti darah, mata ganti mata. Dia tidak suka berhutang apapun pada orang lain, tapi dia pasti tidak akan membiarkan lawannya berhutang apapun padanya. Karena mereka berhutang padanya, dia akan mendapatkan kembali hutang mereka. Karena mereka memberinya rasa sakit, dia akan membuat mereka tahu apa itu rasa sakit. Meskipun dia tidak picik dengan pembalasannya, dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya, tidak peduli siapa mereka. Setelah menyelesaikan hutan gelap dengan cepat, Long Chen juga mengasingkan diri. Tapi tempat dia mengasingkan diri adalah lembah terpencil. Ledakan, tanah di sekitarnya hancur dan debu naik. Long Chen batuk seteguk darah, kaget. Seperti yang diharapkan dari harta pribadi Pil Fali. Pil obat tingkat 10 kelas atas yang telah diberi makan untuk siapa yang tahu berapa tahun benar-benar memiliki energi obat yang menakutkan. Petik 2 Saat ini, basis budidaya Long Chen terlalu rendah. Dia berada di bagian bawah dari seluruh Dragon Blood Legion, jadi dia harus mempercepat kecepatan kultifasinya. Namun, perutnya memiliki batasan, dan dia tidak hanya harus makan pil obat yang meningkatkan basis kultifasinya, tetapi dia juga harus makan pil untuk memadatkan bintang gerbang surgawi. Dengan demikian, dia meningkatkan basis kultifasinya dan memadatkan bintang gerbang surgawi pada saat yang sama. Keduanya sangat penting bagi Long Chen. Pada akhirnya, Long Chen memutuskan untuk fokus meningkatkan basis kultifasinya sekarang. Dan untuk melakukannya, dia mengeluarkan pil obat berharga yang telah diacuri dari pil vali. Dia baru saja menelan pil raksasa tingkat 10 tingkat atas. Pil tingkat ke-10 yang normal adalah untuk ahli transformasi jiwa. Tapi Long Chen menggunakan pil raksasa tingkat 10 tingkat atas yang telah diberi makan selama ribuan tahun. Efek obat telah sepenuhnya berubah dari keadaan aslinya. Pil obat memiliki spiritualitas, dan itu bisa berubah menjadi melepaskan kekuatan pertempuran yang setara dengan ahli bintang kehidupan biasa. Bahkan untuk ahli bintang kehidupan yang kuat, melahap pil raksasa ini akan berarti kematian instan. Saat ini, energi tak berujung mengamuk di tubuh Long Chen. Itu seperti banteng yang mengamuk mencoba menghancurkan tubuhnya. Long Chen juga tidak mengharapkan satu pil pun memiliki kekuatan kekerasan seperti itu. Dia terluka setelah menelannya. Sepertinya aku meremehkan formasi pil vali. Long Chen mengedarkan yuan spiritualnya untuk membatalkan dampak dari pil obat saat dia mengamatinya. Pil ini telah diberi makan oleh formasi pil vali untuk waktu yang lebih lama dari yang dia perkirakan. Dia hampir berakhir dengan mengacaukan dirinya sendiri. Suara ledakan terus terdengar di tubuh Long Chen, tetapi sekarang setelah dia siap, yuan spiritualnya bertahan. Tidak peduli bagaimana energi mengamuk di tubuhnya, itu tidak lagi dapat melukainya. Namun, kekuatan pil raksasa itu kejam. Itu menolak untuk menyerah. Long Chen harus menekannya terus-menerus selama satu jam sebelum akhirnya bisa menyerap energinya. Pil ini digunakan untuk meningkatkan basis budidaya ahli transformasi jiwa. Tapi Long Chen telah secara paksa menyerap energinya di alam jadekor. Karena perbedaan antara kedua alam tersebut, 70 persen energi obat terbuang percuma. Namun, 30 persen energi yang tersisa memungkinkannya untuk maju secara langsung. Long Chen telah maju dari satu pil. Harus diketahui bahwa bahkan setelah makan pil seperti hidupnya bergantung padanya, dia hanya berhasil menerobos ke panggung surga keempat baru-baru ini. Pil yang satu ini telah membawanya sampai ke tahap surga kelima, menyenangkan Long Chen. Pil obat ini luar biasa. Meskipun dia merasa bahwa terus makan pil raksasa tingkat 10 kelas atas adalah pemborosan harta seperti itu, dia tidak punya pilihan. Meningkatkan kekuatannya adalah yang paling penting, terutama saat ini. Setelah pil pertama terserap sepenuhnya, Long Chen mengeluarkan pil lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Long Chen telah mengkonsumsi lebih dari 80 pil raksasa, meningkatkan basis budidayanya ke heaven stage ke-10 dari Jadecor. Saat basis budidayanya meningkat, 4 lautan dan 108 ribu bintangnya mengalami perubahan besar. Jumlah yuan spiritual di dalamnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Perubahan ketika dia maju ke panggung surga ke-10 sangat luar biasa. Memegang evil moon, Long Chen mengeluarkan satu tebasan. Tekanan spasial yang besar menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatan saya setidaknya dua kali lipat. Saya akhirnya bisa menggunakannya dengan satu tangan. Petik 2 Dalam satu bulan, dia telah pergi dari panggung surga ke-4 ke panggung surga ke-10. Ini adalah kemajuan tercepatnya sepanjang sejarah. Setelah kemajuan terus-menerus, kekuatannya telah meningkat ke titik di mana dia tidak perlu lagi menggunakan evil moon dengan kedua tangannya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pil raksasa yang tersisa tidak digunakan untuk budidaya. Jika tidak, dia mungkin bisa mencapai panggung surga ke-12 sekaligus. Di sisi lain, setelah maju begitu banyak, dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan wilayahnya dan terbiasa dengan kekuatan barunya. Meskipun kekuatannya meningkat, Long Chen merasa bahwa dragon bone evil moon terlalu mencolok. Aura jahatnya terlalu kuat. Kalau tidak, jika dia mengayunkannya dengan keras dan kemudian meletakkannya di punggungnya, itu pasti akan mencolok. Sejak dia memperingatkan evil moon, itu berhenti mencoba membujuknya. Namun, Long Chen selalu menyimpannya di ruang kekacauan utama. Dia tidak menempatkannya di ruang spiritualnya seperti pot hitam, blazing dragon cauldron, dan heaven flipping cell. Di ruang spiritualnya, dia bisa memberi makan mereka dengan jiwanya. Pedang ini terlalu jahat. Jika dia menempatkannya di ruang spiritualnya, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkannya menginfeksi dia dengan aura jahatnya. Long Chen melihat ke heaven flipping cell yang masih tertidur. Namun, itu bukan lagi batu bata mati karena beberapa rune samar bersinar di atasnya sekarang. Itu mengalami semacam kelahiran kembali. Berkat makanan jiwanya, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa item spirit heaven flipping cell semakin kuat setiap hari. Dia juga tahu itu telah membentuk semacam ketergantungan pada jiwanya. Meskipun item spiritnya telah dibuat dengan jiwa monster Aldeville, Master Pilfali telah menghapus kesadarannya. Ketika Long Chen menyuntikkan esensi jiwanya ke heaven flipping cell, itu seperti bayi yang baru lahir, dan jiwanya murni. Tidak ada unsur jahat di dalamnya. Setelah terbangun, itu akan sepenuhnya setia kepada Long Chen, dan dia akan mendapatkan senjata ampuh lainnya. Adapun pot, telah terluka saat mematahkan tombak item ancestral Peng Wang Sheng. Namun, itu telah pulih sepenuhnya. Kemampuan memperbaiki dirinya sangat mengejutkan. Menyingkirkan evil moon, Long Chen merapikan dirinya dan kembali ke hutan kehidupan. Ketika dia tiba di depan pohon dewa kehidupan, dia melihat bahwa semua orang masih dalam pengasingan. Hanya Cuyao yang pergi beberapa hari yang lalu ke salah satu pulau terapung. Long Chen tidak mengganggu yang lain, dan dia pergi ke pulau terapung Cuyao. Ini adalah pulau terapung tempat mereka beristirahat sebelumnya. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat penghalang pepohonan di sekitar Cuyao. Dia merasa ini sangat aneh. Mengapa Cuyao meninggalkan pengasingan sendirian? Tapi kebetulan dia punya beberapa hal yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia baru saja mendekati penghalang kayu ini ketika akar di bawah kakinya tiba-tiba meliuk dan melilit kakinya. Terkejut, Long Chen menarik, ingin mematahkan akarnya. Tetapi dia terkejut karena akarnya tidak putus. Sebaliknya, itu menariknya, menyebabkan dia jatuh. Pada saat yang sama, cabang willow yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ketajaman mereka dengan rapi menembus kehampaan. Perasaan kematian yang intens menyelimuti Long Chen. Bab 1465, pelindung kontras. Itu adalah dedalu yang abadi. Long Chen kaget. Perasaan buruk muncul di hatinya. Cuyao tidak memurnikan willow yang abadi. Mungkinkah unding willow telah melukainya? Melihat cabang willow tak berujung menyerangnya, Long Chen mengeluarkan pukulan kuat, dan energi petir dan apinya meledak. Cabang-cabangnya hancur berantakan. Long Chen mematahkan akar yang mengikat kakinya dan mundur. Dia juga memanggil Evil Moon. Namun, sebelum dia bisa menebas Evil Moon, pergelangan tangannya menegang. Itu telah diikat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Semua serangan sebelumnya dari unding willow telah dipersiapkan untuk ini. Sudah lama sejak jebakan ini dibuat di belakangnya, dan ketika dia secara naluriah mundur, dia telah jatuh cinta padanya. Dengan pergelangan tangannya terikat, Long Chen tidak bisa mengayunkan Evil Moon. Tiba-tiba, cincin surgawi Long Chen muncul, melonjak kuat, dan sisik naga menutupi tubuhnya, memberinya energi tanpa akhir. Cabang-cabang yang mengikatnya hancur satu per satu. Ini adalah hasil pekerjaannya selama satu bulan. Jika sudah sebulan yang lalu, Long Chen tidak akan bisa lepas dari ikatan ini. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya, cabang-cabang itu tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Dia baru saja menghancurkan cabang yang mengikatnya ketika sebuah telapak tangan tipis menembus dadanya. Seolah-olah gunung telah menabraknya, dan dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Tangan kanannya memegang Evil Moon, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh telapak tangan. Ledakan. Tubuh Long Chen gemetar dan dia balas menembak. Lengan kanannya hampir patah. Dragon bone Evil Moon telah diikat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya dan direnggut. Sosok tembus pandang muncul di depan Long Chen. Itu benar-benar meraih Evil Moon dan menebasnya di Long Chen. Kecepatannya sangat mengejutkan. Long Chen bertepuk tangan, menangkap Evil Moon yang akan mendarat padanya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan tendangan ke perut sosok itu. Suara benturan terdengar saat sosok itu ditendang. Long Chen merebut kembali Evil Moon dan mengayunkannya di udara, menghancurkan semua cabang di dekatnya. Dia kemudian mengarahkan Evil Moon ke langit. Sebuah gambar pedang besar merobek langit, dan niat membunuh yang tak terbatas bersatu. Sosok itu membentuk segel tangan yang cepat, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk cambuk besar di udara. Itu mengayun di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah langkah yang tidak pernah digunakan oleh Undying Willow sebelumnya. Split the heavens. Berhenti. Saat Long Chen dan Undying Willow bersiap untuk melepaskan serangan dengan kekuatan penuh, teriakan kaget terdengar. Chu Yao. Long Chen terkejut. Suara itu milik Chu Yao. Dia mengira dia dalam bahaya berkat Undying Willow, jadi dia senang dia baik-baik saja. Namun, pedangnya masih mengarah ke langit, siap untuk melepaskan serangannya kapan saja. Dia tidak bisa sedikitpun ceroboh di depan Undying Willow. Melihat Long Chen menghentikan serangannya, Undying Willow perlahan melepaskan cambuk besarnya. Cabang-cabang itu perlahan turun dari langit. Baru kemudian Long Chen melepaskan energinya dan mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Chu Yao muncul di depan Long Chen. Tidak menunggu Long Chen untuk mengatakan apapun, dia menegur Deding Willow, Ruyan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah membahas ini? Anda tidak bisa sembarangan membunuh orang. Petik 2. Dia mengganggu ku. Ini hanyalah balas dendam. Saya menolak menerima kekalahan saya dari sebelumnya, ucap sosok tembus pandang itu. Saat berbicara, sosoknya perlahan mengeras. Ia menjelma menjadi wanita jangkung dan langsing yang mengenakan jubah hitam. Dia memiliki fitur yang indah dan rambut panjang, dan ada tanda bunga hitam di dahinya. Bibirnya agak tipis dan sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas. Dia tampak seperti wanita yang sangat pantang menyerah dan keras kepala. Saat ini, matanya yang indah terlihat dingin. Dia memelototi Long Chen tanpa keramahan sedikitpun. Selain itu, saya tidak mencoba membunuhnya. Saya baru saja membalas dendam. Hanya sekali saya mengalahkannya saya bisa menghapus aib itu, kata wanita itu. Kali ini, alih-alih menggunakan fluktuasi spiritual, dia menggunakan suara aslinya. Suaranya merdu dan agak mirip dengan suara Cuyao. Namun, itu tidak memiliki kehangatan Cuyao. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Long Chen adalah orang baik? Kita semua adalah satu keluarga sekarang, jadi kamu tidak bisa menyerangnya. Tegur Cuyao. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan itu, wanita itu berubah menjadi daun willow dan menghilang dari pandangan Long Chen. Cuyao, apa yang baru saja terjadi? Tanya Long Chen, bingung. Maaf, saya tidak mendengarkan Anda dan tidak memurnikan willow yang abadi. Hanya saja, dia sangat menyedihkan, kata Cuyao, sedikit gugup. Dia mengatakan kepadanya bahwa di awalnya ingin bertindak sesuai dengan instruksinya. Namun, ketika jiwanya telah memasuki benih willow yang abadi untuk memperbaikinya, ia menemukan bahwa bahkan dalam bentuk benih ini, willow yang abadi sangat tangguh. Itu menolak untuk menyerah dan melawannya. Dia gagal tiga kali memurnikan benih. Tetapi meskipun dia telah gagal tiga kali, dia berhasil mengintip hal-hal jauh di dalam jiwa willow yang abadi. Itu adalah benih yang berasal dari dunia roh iblis. Itu ditanam di hutan gelap dan mengandalkan energi kehidupan pohon dunia untuk tumbuh. Sebenarnya, sepanjang hidupnya, itu hanya dipandang sebagai bidak catur. Itu berangsur-angsur matang di tempatnya. Namun, unding willow juga tahu bahwa itu tidak lebih dari bidak catur. Setelah dewasa, ia harus kembali ke dunia roh iblis dan bekerja. Itu penuh dengan kesepian, rasanya jijik untuk hidup, karena nasib hidupnya sudah terpuruk tanpa ada yang mengatakannya. Menurut alasannya, ras unding willow tidak akan memiliki kecerdasan, semangat, atau emosi yang begitu dalam. Mungkin itu karena telah terinfeksi aura hutan kehidupan, yang membuatnya merasakan lebih banyak emosi. Ketika Cuyao telah melihat isi hatinya, dia tiba-tiba memikirkan nasibnya sendiri di kekaisaran tangisan Phoenix. Banyak bagian dari nasibnya yang sangat mirip dengan willow yang abadi. Pada akhirnya, Cuyao tidak berhasil mengeraskan hatinya dan membunuhnya. Karena melihat emosi yang tersembunyi di hati willow yang abadi, dia akhirnya merasa simpati untuk itu. Pada akhirnya, dia berjanji untuk tidak menyakitinya dan melepaskannya agar bisa kembali ke dunia roh iblis. Tetapi karena Cuyao memasuki jiwanya, willow yang abadi juga melihat melalui hati Cuyao. Cuyao telah keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu untuk melepaskan dedying willow. Tapi tak terduga, setelah mendapatkan kebebasannya, dedalu abadi mengaktifkan perjanjian kontrak kuno dan dengan rela menjadi pelindungnya. Kontrak pelindung ini membuatnya agar jiwa mereka terhubung. Keduanya bisa saling berbagi kekuatan dan kehidupan. Langkah dari undying willow ini membuat Cuyao lengah, tapi dia juga sangat tersentuh. Dengan jiwa mereka terhubung, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Keduanya seperti satu orang. De undying willow telah menjadi pelindung kontrak Cuyao. Itu beristirahat di ruang kehidupan Cuyao tetapi bisa keluar ke dunia nyata kapanpun diinginkan. Alih-alih kembali ke pohon dewa kehidupan dan melanjutkan pengasingannya seperti yang direncanakan, Cuyao memutuskan untuk mengasingkan diri di pulau terapung ini. Bagaimanapun, dedying willow telah menjadi musuh forest of life. Dia tidak ingin pohon dewa kehidupan terasa buruk. Dengan undying willow sebagai pelindung, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya dalam pengasingan. Tapi Cuyao tidak menyangka Longchen datang mencarinya. Akibatnya, dia bertengkar dengan undying willow. Longchen, kamu tidak menyalahkan saya, kan? Cuyao menegang dengan gugup. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan hampir seperti mengecewakannya. Gadis bodoh, kenapa aku menyalahkanmu? Aku turut berbahagia untukmu. Longchen tersenyum. Cuyao benar-benar telah menaklukkan willow abadi yang menakutkan itu. Longchen hampir menari dengan gembira. Dia tahu betapa menakutkannya willow yang abadi. Untuk Cuyao memiliki pelindung yang menakutkan, untuk dapat berbagi energi kehidupannya, Cuyao sekarang praktis memiliki tubuh yang abadi. Betulkah? Aku hanya tahu kamu yang terbaik. Cuyao memeluk Longchen dengan penuh semangat. Sebuah batu akhirnya jatuh dari hatinya. Momo-ngomong, kamu memanggilnya Ruyan. Apakah Anda memberinya nama? Tanya Longchen. Ya, dia dari ras willow abadi, dan saya memberinya nama Ruyan, jadi dia Liu Ruyan. Bagaimana menurut Anda? Cuyao tersenyum seolah-olah dia telah menemukan nama anaknya sendiri. Longchen secara alami tidak akan mengatakan itu buruk. Nama yang bagus. Liu Ruyan. Willow seperti kabut, bunga seperti brokat, memunculkan gambaran berendam di bawah sinar matahari dan mencium bunga musim panas. Petik 2 Tapi di dalam, Longchen berpikir, Ruyan. Asap itu mungkin beracun. Asap pembunuh. Petik 2 Hanya tuanku yang diizinkan menyebut namaku. Jika orang lain secara acak mengatakannya, saya akan marah. Sebuah suara terdengar, Liu Ruyan muncul seperti hantu di udara. Jelas, dia sangat tidak senang namanya dipanggil oleh Longchen. Permusuhannya jelas saat dia memelototi Longchen. Cuyao segera merasa canggung, dan dia melirik Longchen dengan penuh arti. Adapun Longchen, orang macam apa dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Cuyao? Baiklah, kuakui bahwa kekuatan tempur sejatiku lebih rendah dari milikmu. Saya mengaku kalah, kata Longchen dengan jujur. Ini benar. Meskipun pertukaran terakhir mereka telah terputus, Longchen tahu bahwa jika itu sebulan yang lalu, dia tidak akan bisa menerima serangan yang begitu menakutkan. Liu Ruyan memiliki banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan sebelum dia disegel oleh Tanah Hitam. Baginya merasa kesal karena kekalahannya adalah hal yang wajar. Ketika Longchen mengatakan ini, ekspresi Liu Ruyan sedikit meningkat, dan dia tidak mengatakan apapun. Melihat itu, Longchen berkata, Cuyao, aku bersiap untuk pergi lebih dulu dan melihat bagaimana benua surga bela diri telah berubah. Jika ada yang bertanya, beritahu mereka bahwa saya telah pergi dan fokus pada kultifasi mereka. Bab 1466, kembali ke benua surga bela diri. Anda sendiri, mengapa aku tidak pergi denganmu? Tanya Cuyao. Tidak apa-apa, basis kultifasi saya telah mencapai puncak alam inti Giyok. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Longchen tersenyum. Setelah maju ke heaven stage ke-10 dari Jade Core, Longchen memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kalau begitu hati-hati, Cuyao mengulurkan tangan dan merapikan jubahnya, meluruskan kerahnya. Longchen tidak pernah terlalu peduli tentang detail seperti itu, dan kerahnya sering miring. Ah, tunggu. Cloud dikirim kembali ke benua surga bela diri oleh Kaisar Roh 10 hari yang lalu. Petik 2. Apa? Mengapa? Tanya Longchen. Kata Cloud telah mencapai puncak peringkat ke-9. Untuk maju, ia perlu kembali ke tanah leluhurnya dan menjalani baptisan. Dengan begitu, ia bisa mengambil bentuk manusia di peringkat ke-10, kata Cuyao. Cloud bukanlah magical beast biasa. Itu diklasifikasikan di antara catatan sejarah Swanbees. Meskipun memiliki kekurangan bawaan, berkat perawatan mengki dan bantuan diagram roh segudang, darah roh Cloud menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan leluhurnya. Darah rohnya telah dimurnikan ke puncak. Peringkat ke-10 adalah level penting untuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Itu harus kembali ke tanah leluhurnya dan menjalani upacara kebangkitan roh. Maka itu akan bisa mengambil bentuk manusia. Dengan mengambil bentuk manusia, Swanbees bisa lebih dekat ke Heavenly Tao. Itu memungkinkan mereka untuk maju menuju jalan kenaikan. Adapun magical beast yang tidak dapat mengambil bentuk manusia, mereka selamanya akan menjadi magical beast. Hanya Swanbees yang mampu mengambil bentuk manusia yang bisa naik. Mereh magical beast, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak akan pernah menginjakan kaki di jalan itu. Long Chen mengangguk. Jika Cloud dapat berubah menjadi bentuk manusia, maka dengan bantuan diagram jiwa segudang, ia tidak akan lagi mengalami kemunduran pada jalur kultifasinya. Mungkin itu bisa mengembalikan kejayaan kuno rasnya. Ketika Long Chen memandang Cloud, dia teringat gambar Little Snow. Saat ini, inti kristal salju kecil sedang diberi makan oleh diagram jiwa segudang. Menurut Mengki, jiwa Little Snow menguat setiap hari seolah tidak ada batasan. Bahkan Mengki tidak memahami fenomena ini. Kekuatan spiritual Little Snow sekarang telah melampaui standar magical beast peringkat ke-11. Jika Mengki tidak bisa memahaminya, maka tidak mungkin Long Chen bisa. Namun, Long Chen mengira itu terkait dengan lonceng tanah timur-timur. Fenomena misterius ini mungkin terkait dengan bagaimana lonceng tanah timur-timur telah menyegel jiwa salju kecil. Berpikir tentang lonceng tanah timur, Long Chen berpikir sendiri bagaimana itu telah bertahun-tahun, dan tidak ada berita sedikitpun tentang lonceng tanah timur. Sepertinya itu telah lenyap. Ah, itu benar, bagaimana kabar semua orang dengan memberi makan item ancestral mereka? Tanya Long Chen. Itu tidak ideal. Lebih dari sebulan, kupikir hanya 200 orang yang berhasil membangunkan item spirit mereka. Yang lain masih belum berhasil memancing reaksi. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Apa? Mereka memiliki dua item leluhur yang berbagi satu item spirit. Tetapi bahkan setelah sebulan, mereka tidak dapat membangkitkan semangat mereka. Petik 2. Long Chen secara alami tahu bahwa item leluhur sejati membutuhkan item spirit mereka untuk diberi makan. Proses ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Itulah mengapa ketika dia memberikan instruksi kepada Guoran untuk memalsukannya, Long Chen telah menginstruksikan dia untuk memastikan bahwa baju besi dan senjata berbagi rune, sehingga mereka dapat berbagi satu item spirit. Itu untuk menghemat waktu semua orang. Selain armor Guoran, armor dan senjata semua orang berbagi satu item spirit. Namun meski begitu, hanya sedikit orang yang berhasil membangkitkan item spirit mereka. Itu terlalu lambat. Chu Yao tidak bisa berkata-kata. Apakah menurutmu jiwa setiap orang sekuat milikmu? Item leluhur biasanya dipelihara dari generasi ke generasi. Bahkan untuk pengguna generasi pertama, biasanya membutuhkan waktu setengah tahun hingga satu tahun untuk membangkitkan semangat. Bagi sebagian orang, berhasil hanya dalam sebulan adalah kecepatan yang luar biasa. Petik 2. Long Chen tertawa malu. Memang benar, item spirit dari item ancestral membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk bangkit. Sama seperti mengerami telur, itu tidak bisa diburu-buru. Ini perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Tapi hari di mana setiap orang membangunkan item spirit mereka akan datang cepat atau lambat. Untuk item spirit untuk membentuk resonansi dengan master adalah pertanda bagus. Itu berarti item spirit sudah mendapatkan sedikit kesadaran. Setelah mendapatkan pikirannya sendiri, item spirit akan membutuhkan tuannya untuk terus memeliharanya dengan jiwa mereka. Ini meningkatkan loyalitas item spirit dan kesan yang disukai. Itu membuat mereka merasa bergantung pada tuannya. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin kesetiaan mereka. Setelah kedua belah pihak mencapai tingkat kepercayaan yang diperlukan di antara mereka, saat item spirit semakin kuat, master akan bekerja sama dengan item spirit untuk mempelajari cara mengaktifkan runi item. Saat master menyerang, item spirit akan membantu, melipat gandakan kekuatan individu mereka. Dari saat item leluhur ditempah hingga tumbuh ke kondisi puncaknya, biasanya ratusan tahun akan berlalu. Paling tidak, itu membutuhkan beberapa dekade. Bagi beberapa prajurit Dragon Blood yang mencapai titik ini hanya dalam sebulan sungguh mengejutkan. Long Chen benar-benar terlalu tidak sabar. Tidak peduli apa, memiliki item spirit dengan kesadaran saja akan menggandakan kekuatan item ancestral. Itulah perbedaan antara memiliki item spirit dan tidak. Saat item spirit mereka semakin kuat, kekuatan item ancestral juga akan tumbuh. Ini adalah hal yang luar biasa. Namun, memiliki dua item ancestral yang berbagi satu item spirit pasti tidak akan sekuat dua item ancestral dengan item spirit individual. Tapi tidak ada jalan lain. Legion Darah Naga tidak punya banyak waktu atau energi untuk disiasiakan. Bagaimana dengan Guoran? Bagaimana kabarnya? Tanya Long Chen. Dia, saya kira dia menangis di kamarnya. Cuyao terjebak di antara tawa dan air mata. Meskipun dia tahu dia tidak boleh tertawa, dia tidak bisa menahannya. Untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal, Guoran telah memohon pada Long Chen untuk menciptakan item spirit di setiap bagian dari armornya. Alhasil, kini ia sempat menemui tragedi. Sebagai guru tempah, kekuatan spiritual Guoran di atas rata-rata. Tapi saat dia mulai memberi makan item spiritnya, dia hampir hancur. Yang lain memberi makan satu dan mengalami kesulitan, sementara dia memberi makan lusinan. Tapi penyesalan tidak berguna, dia telah menuangkan terlalu banyak darah, keringat, dan air mata ke dalam armornya. Dia harus memberi makan mereka. Namun, memikirkan bagaimana dia harus memberi makan lusinan sekaligus, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Dia pantas mendapatkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia terus-menerus menggunakan pil obat, lima item spirit akan menjadi batasnya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Ekspresinya saat itu seperti dia akan menjadi bermusuhan jika aku menolak untuk memberinya lebih banyak item spirit, seperti dia tidak akan melihatku sebagai bosnya lagi. Long Chen tersenyum. Karena tidak mendengarkan bosnya, Guoran menuai apa yang telah dia tabur. Untungnya, Mengki telah membantunya sedikit, meminjamkannya kekuatan spiritual untuk memberi makan mereka. Selain itu, dia juga membagi sedikit energi tiga kepala sembilan mata ilusion spirit beast dengannya untuk mempercepat proses. Guoran sangat tersentuh sehingga dia bersumpah untuk menciptakan benda jiwa yang kuat untuk berterima kasih padanya. Memikirkan air mata terima kasih Guoran sejak saat itu dan bagaimana dia terlihat seperti dia telah melihat penyelamatnya, senyum Chu Yao melebar. Cih, dia seharusnya berterima kasih pada keberuntungannya. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Long Chen tertawa. Namun, Long Chen sudah lama tahu ini akan terjadi. Dengan kekuatan spiritual Mengki yang luas, meminjamkan Guoran sebagian kecil tidak akan menghalangi budidayanya sendiri. Mendengar semua ini, Long Chen merasa lega. Dia menyuruh Chu Yao kembali ke pengasingan oleh pohon dewa kehidupan. Dia tidak perlu khawatir tentang emosi pohon dewa kehidupan. Willow yang abadi akan menjadi penolong yang menakutkan bagi Dragon Blood Legion di masa depan, dan ini jelas merupakan hal yang baik. Saat itulah Chu Yao merasa nyaman dan kembali ke pohon dewa kehidupan bersama Long Chen. Long Chen tidak menyembunyikan niatnya. Dia secara langsung memberitahu Kaisar Roh bahwa Willow yang abadi bukan lagi musuh, tetapi pelindung kontrak Chu Yao. Kaisar Roh tidak mengungkapkan keterkejutan apapun. Dia hanya tersenyum dan memberi Chu Yao restunya. Long Chen juga berkata bahwa dia ingin pergi. Dia memberikan koordinat eksplisit kemana dia ingin diangkut. Sebuah daun tunggal melayang turun dari pohon dewa kehidupan dan mendarat di tangannya. Ketika Anda kembali ke benua surga bela diri, kami tidak akan lagi dapat merasakan Anda. Daun ini mirip dengan jimat transmisi roh Anda. Jika Anda menyuntikkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya dan kemudian menghancurkannya, kami akan dapat menerima pesan dari Anda, kata Kaisar Roh. Karena saran Long Chen, Kaisar Roh telah menutup semua saluran ke dunia roh. Seluruh dunia sekarang terisolasi, dan dunia luar tidak akan bisa membuat saluran baru untuk sementara waktu. Tetapi di dalam dunia roh, pohon dewa kehidupan dapat dengan bebas mengirim Long Chen dan yang lainnya keluar, atau bahkan membuat saluran sementara yang memungkinkan mereka untuk datang dan pergi. Saluran semacam itu bukanlah saluran spasial. Bahkan dengan kekuatan pohon dewa kehidupan, ia hanya bisa mempertahankannya untuk waktu satu tarikan napas. Selain itu, saluran ini tidak dapat menerima orang di atas alam bintang kehidupan. Jika tidak, fluktuasi akan menjadi terlalu ganas dan menyebabkan saluran runtuh. Long Chen menganggup dan menyingkirkan daun itu. Ini adalah kuncinya untuk kembali ke dunia roh, jadi dia harus menjaganya. Karena mereka hanya memberi Long Chen satu daun, itu berarti itu bukan barang biasa. Jika tidak, mengingat kemurahan hati kaisar roh, dia akan memberinya setumpuk untuk digunakan. Melalui pohon dewa kehidupan, Long Chen melihat ruang terisolasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam mahkotanya. Semua prajurit Dragon Blood sedang duduk dalam keadaan meditasi. Masing-masing memiliki satu toples berisi pil obat di depan mereka. Kadang-kadang, seseorang memasukkan tangannya ke dalam toples dan mengeluarkan pil obat untuk dimakan. Saat ini, mereka menyerap energi dari pil obat sambil memberi makan item spirit mereka dengan jiwa mereka. Melihat semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat, Long Chen tidak ragu-ragu. Dia menatap kaisar roh. Kaisar roh melambaikan tongkatnya, dan kepala tongkatnya mulai bersinar seperti bintang. Cahaya jutaan daun di pohon dewa kehidupan berkumpul menjadi pusaran besar, dan secara bertahap menyusut hingga menjadi saluran selebar 3 meter. Begitu saluran stabil, Long Chen melangkah ke dalamnya, menghilang dari dunia roh. Pemandangan di depannya berubah. Udara kehidupan yang padat dan matahari lenyap. Penglihatan Long Chen menjadi gelap. Dia telah kembali ke benua surga bela diri, tetapi saat ini malam. Melihat sekeliling, dia menyadari saluran pohon dewa kehidupan sangat akurat. Dia hanya beberapa ribu mil dari Suantian Dao Sek. Menentukan posisinya, Long Chen bergegas ke Sekte Suantian Dao. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di mana Suantian Dao Sekte berada, niat membunuh meledak keluar dari dirinya. Bab 1467, transformasi mengejutkan dari Suantian Dao Se. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Gerbang gunung tua yang dia lewati ketika dia baru saja bergabung dengan Sekte telah lenyap. Pegunungan yang tinggi dan megah telah lenyap. Pavilion dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya sudah tidak ada lagi. Yang bisa dia lihat hanyalah tumpukan reruntuhan, serta beberapa fluktuasi kekerasan yang tersisa di udara. Seluruh Sekte Suantian Dao telah dihancurkan. Kekosongan di sini masih berputar dengan tekanan kuat yang masih ada. Aura terus berbenturan, dan udara dipenuhi dengan aroma darah. Siapa yang melakukan ini? Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga yang berisi niat membunuh yang tak terbatas. Rambutnya berdiri dan matanya merah padam. Sekte Suantian Dao, keberadaan dengan sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah dihancurkan. Hati Long Chen penuh dengan amarah dan niat membunuh. Ini adalah aura dari item divine. Melihat aura turbulen yang mengamuk di udara, Long Chen tahu bahwa Suantian Dao Sekte telah menghadapi serangan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada aura cermin reinkarnasi, menara Suantian, dan tengkorak dewa yang rusak. Ada aura benda suci lainnya juga. Apakah ini plot gabungan untuk menghancurkan Sekte Suantian Dao? Long Chen mengatupkan giginya dengan marah. Fluktuasi di udara itu unik untuk item-item divine. Berdasarkan tandanya, itu seharusnya terjadi satu atau dua hari yang lalu. Saya terlambat satu langkah. Ekspresi Long Chen tenggelam. Melihat darah di tanah, tinjunya mengepal erat. Salah satu dari tiga sekte surgawi besar, yang memiliki warisan paling kuno, sebenarnya telah dihancurkan. Coba saya lihat siapa yang melakukan ini. Long Chen mulai mengedarkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, menenangkan dirinya untuk kembali ke sumber peristiwa ini seperti yang telah dia lakukan di medan perang kuno dunia roh. Namun, kali ini, dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa mendengar teriakan teredam, raungan marah, tangisan kaget, dan ratapan. Semuanya kacau. Dia tahu ini karena dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Semakin dia mencoba melakukan itu, semakin dia tidak tenang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mendengar suara-suara itu. Bagaimana Suan Master dan yang lainnya? Bagaimana dengan Wilde? Cahaya tajam mulai bersinar di mata Long Chen. Dia sangat cemas. Jelas bahwa Suantian Dao Sekte telah menjadi sasaran serangan tiba-tiba. Mereka tidak bisa membalas sama sekali dan harus mengalami kerugian besar. Tiba-tiba, langit bergetar dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyegel dunia. Formasi Blut Moon Deforing Sun. Jadi itu jalan yang rusak. Formasi besar benar-benar menutupi langit. Long Chen tidak panik, dia juga tidak punya niat untuk berlari. Dia hanya dengan dingin menyaksikan formasi itu diatur. Ratusan ahli korupsi perlahan turun dari langit. Salah satunya adalah salah satu yang dikenali Long Chen. Dia adalah kurcaci yang dia temui di Gunung Roh Iblis. Hahaha, saya tidak berpikir bahwa setelah menghancurkan Sekte Suantian Dao, bahkan Anda, Long Chen, akan segera datang. Luar biasa. Kurcaci itu tertawa sinis, menatap Long Chen dari atas. Di mana suan master? Tanya Long Chen. Mati. Mereka semua sudah mati. Otot mereka terkoyak satu per satu, tulang mereka berubah menjadi debu, dan jiwa mereka dimurnikan. Hahaha, kata kurcaci itu. Lalu kamu bisa mati bersama mereka. Long Chen meraung marah dan melompat ke udara. Cincin surgawi serta lima bintang di matanya muncul. Dragon bone Efil Moon mengayunkannya dengan marah. Begitu dragon bone Efil Moon muncul, kekosongan itu bergetar. Udara kematian yang tak terbatas menyelimuti semua orang. Kurcaci itu terkejut dengan ini. Pagoda berwarna darah dengan sembilan tingkat muncul di udara. Sepertinya itu meneteskan darah. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar. Tengkorak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari menara, menyerang Long Chen. Semua tengkorak ini berbeda. Beberapa tengkorak manusia, dan beberapa tengkorak binatang ajaib. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi mereka semua mengandung tanda darah pada mereka dan memancarkan tekanan kuat. Pagoda ini adalah item leluhur yang kuat dari jalur rusak, dan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya terkunci di dalamnya. Tengkorak dari keberadaan yang kuat telah disempurnakan menjadi senjata yang rusak dan dipelihara oleh menara, meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah item leluhur yang kuat yang telah diberikan Kurcaci setelah pertempuran gunung roh iblis. Ngomong-ngomong, item leluhur ini juga terkait erat dengan Guian. Karena penggunaan kutukan hantu jiwa dunia bawa oleh Guian, sekte Kurcaci ini mengalami kerugian yang sangat menyedihkan. Akibatnya, para petinggi mengiriminya item ancestral ini sebagai kompensasi. Sekarang dia mengambilnya untuk menangani Long Chen. Di hadapan tengkorak tak berujung, Long Chen hanya mengayunkan Evil Moon. Gambar pedang besar menyambar seperti sambaran petir hitam. Gelombang ki yang kuat menghancurkan semua tengkorak itu. Di depan dragon bone Evil Moon, tengkorak ahli Lifestar sama lemahnya dengan tahu. Pada saat yang sama ketika tengkorak itu patah, tangisan tajam terdengar di udara. Jiwa di dalam tengkorak juga terbunuh. Apa? Kurcaci itu kaget. Apakah Long Chen sebenarnya sekuat ini? Dia sudah tiba tepat di depan para ahli korupsi lainnya. Semua ahli ini berada di ranah bintang kehidupan, tetapi mereka semua terpana oleh kekuatan menakutkan Long Chen. Mereka semua melancarkan serangan ke arahnya. Kurcaci khususnya mengirim pagoda berwarna darah itu menabrak Long Chen. Tingginya 3000 meter sekarang, dan bergemuruh di udara. Mati. Raungan geram Long Chen seperti guntur yang meledak. Memegang Evil Moon dengan kedua tangannya, dia menebasnya tepat di pagoda. Ledakan. Energi yang mengerikan meletus dan menara yang kuat itu langsung meledak. Saat itu, tengkorak yang hancur yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti bintang jatuh yang meledak ke segala arah. Tengkorak yang meledak bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para ahli korup. Banyak dari mereka hancur lebur oleh ledakan yang dihasilkan. Harus diketahui bahwa pagoda ini adalah item leluhur, jadi senjata mereka pada dasarnya tidak dapat memblokirnya. Mereka langsung terbunuh. Ledakan pagoda menewaskan separuh ahli korupsi yang hadir. Karena jarak yang dekat dan tiba-tiba, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menghindar. Namun, Long Chen juga menderita. Ini adalah serangan kekuatan penuh Long Chen. Dia telah menggunakan kekerasan bawaan Dragon Bone Evil Moon, bukan teknik. Akibatnya, lengannya patah, dan tangannya mengeluarkan banyak darah. Adapun ledakan item Ancestral, Long Chen menggunakan pot untuk memblokirnya. Untuk membandingkan pot dengan Evil Moon, ketika dia menggunakan pot untuk bertahan dari tombak item Ancestral Peng Wang Sheng, beberapa retakan halus telah muncul di pot, tapi Evil Moon baik-baik saja setelah menghancurkan tombak. Serangan balasan yang dihasilkan hampir menyebabkan lengan Long Chen meledak. Namun, dia tidak peduli tentang itu, karena dia dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah menghancurkan pagoda, dia menggunakan energi kehidupan dari ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan secara instan. Dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk membalas, dan dia menyerang sekali lagi. Kurcaci itu mengeluarkan seteguk darah yang besar ketika item leluhurnya meledak. Dia menahan kepalanya kesakitan saat dia terbang kembali. Sebagai tuan dari pagoda, jiwanya terkait dengan item spiritnya. Kematiannya membuat kepalanya serasa akan meledak. Dia hanya bisa mundur. Dia baru saja jatuh kembali ketika Long Chen bergegas masuk. Para ahli korupsi yang masih hidup merasa ngeri. Hanya dengan satu tebasan pedangnya, Long Chen telah menyegel langit dan bumi. Sebuah gambar pedang besar datang menebas ke arah mereka. Para ahli bintang kehidupan memanggil perwujudan mereka dan melepaskan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka seperti kubis di depan Evil Moon dan dibunuh dengan cepat. Setelah serangan ini, Long Chen mengulurkan tangan dan meraih salah satu ahli rusak yang hanya memiliki setengah tubuhnya yang tersisa. Dia meraih kepalanya. Kekuatan spiritual Long Chen mengalir masuk itu seperti pisau, menembus jiwa ahli rusak dengan cara yang paling tirani. Jiwa Long Chen baru saja memasuki lautan pikiran ketika kepala ahli itu meledak. Jiwanya terkunci dengan batasan yang menyebabkan dia meledak. Ada juga orang dari ras kuno dan aliansi keluarga kuno. Amarah Long Chen. Meskipun jiwa orang itu meledak, Long Chen berhasil melihat pecahan. Fragmen itu berisi sosok ras kuno dan aliansi keluarga kuno. Dengan kata lain, orang-orang yang menyerang sekte Suantian Dao bukan hanya jalan rusak. Mereka termasuk aliansi keluarga kuno dan ras kuno. Long Chen langsung mengerti bahwa ketiga kekuatan itu telah memutuskan untuk bergandengan tangan untuk menyerang sekte Suantian Dao karena mereka tidak dapat membalas dendam padanya secara pribadi setelah semua kerugian besar yang dia timbulkan pada mereka. Sekte Suantian Dao mungkin salah satu dari tiga sekte surgawi besar, tetapi sudah menurun. Di bawah serangan gabungan dari ketiga kekuatan ini, itu tidak bisa melawan. Jalan yang rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, kalian semua harus mati. Long Chen meraum dan memulai pembantaian para ahli korupsi yang masih hidup. Mereka ngeri. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Long Chen sangat kuat, mereka tidak mengira dia monster seperti itu. Dia bukan seorang empirean dan tidak memiliki penindasan Dao surgawi pada mereka, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan kasar. Namun, kekuatan brutal ini begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa memblokir salah satu serangannya. Pedang hitam di tangannya seperti iblis yang menuai kehidupan, terus memanen nyawa mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Long Chen lagi. Kemanapun pedangnya pergi, tidak ada yang bisa memblokirnya. Meskipun Evil Moon menolak untuk meminjamkan kekuatannya pada Long Chen, hanya bobotnya dengan kekuatan Long Chen yang tidak dapat dihentikan. Long Chen tidak membutuhkan penindasan Dao surgawi. Dia akan menekan mereka dengan kekuatan kasar dan tidak membutuhkan teknik. Dia melepaskan semua amarah di hatinya. Cepat, gunakan item surgawi untuk menekannya. Raung pakar korupsi. Long Chen terus-menerus merauk kehidupan para ahli korupsi. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, Kurcaci rusak berhasil menekan rasa sakit di kepalanya. Dia melambaikan tangannya, dan tengkorak raksasa muncul, memenuhi udara dengan aura jahat. Itu adalah item define jalur rusak, tengkorak dewa rusak. Begitu muncul, cahaya berwarna darah diluncurkan darinya, menembaki Long Chen seperti pedang tajam. Bab 1468, Efil Moon vs. Tengkorak. Sinar cahaya berwarna darah melesat keluar, dan itu seperti waktu yang membeku. Long Chen merasakan tekanan yang mengerikan menimpannya, membuatnya merasa seperti terkunci di gunung es dan tidak bisa bergerak. Ini adalah tekanan dari item define. Hanya benda suci lainnya yang bisa menahannya. Long Chen menjerit tajam, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Retak. Suara yang mirip dengan retakan es terdengar di ruang sekitar Long Chen. Dia dengan paksa melepaskan kunci ini, akan menghindar. Jangan menghindar, biarkan aku. Tiba-tiba, Efil Moon, yang tidak mengatakan apapun selama berhari-hari, mengirim pesan kepada Long Chen. Pada saat yang sama, aura hitam memadat, dan kehampaan mulai melonjak di sekitarnya. Long Chen ragu-ragu, tetapi mengatupkan giginya, dia mengangkat Efil Moon dan menebasnya ke cahaya berwarna darah. Mengikuti gerakannya, ki hitam yang memancar dari Efil Moon memadat menjadi cahaya hitam yang menabrak serangan itu. Ledakan. Kabut hitam dan cahaya berwarna darah saling terkait. Keduanya berada di jalan buntu sejenak saat mereka mengamuk satu sama lain. Kamu bisa memblokir item define. Long Chen diberi kejutan yang menyenangkan. Benda surgawi. Surgawi, pantatku. Tengkorak bodoh itu tidak lebih dari sekam fana yang ditinggalkan oleh seseorang yang naik. Semua yang ditinggalkan petapa itu adalah tanda surgawi di atasnya. Itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai item kuasi surgawi. Namun, itu masih mengandung elemen surgawi sekecil apapun di dalamnya. Melalui serangan ini, saya bisa menyerap jejak esensi surgawi itu. Itu barang bagus bagiku dan bisa membantuku sembuh. Evil Moon tiba-tiba menutup mulutnya. Tidak perlu terlalu berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Soverein Yun Sang sudah memberitahuku segalanya tentangmu. Rahasiamu bukanlah rahasia bagiku. Saat itu, Soverein Yun Sang melukai inti Anda, dan kemudian Anda ditekan olehnya dan tidak pernah bisa menyembuhkan. Saat ini, Anda berada dalam kondisi yang sangat lemah dan membutuhkan esensi surgawi ini untuk menyembuhkan. Itu tidak memalukan, kata Long Chen dengan ringan. Sebenarnya, jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan Evil Moon. Berdasarkan nadanya, itu jauh lebih kuat dari tengkorak dewa yang rusak. Long Chen tidak bisa mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraannya. Dia harus bertindak seperti ini wajar saja. Itu akan memudahkan Evil Moon untuk mengungkap lebih banyak rahasia. Pada saat yang sama, Long Chen merasakan lebih banyak penyembahan untuk Soverein Yun Sang. Evil Moon sangat menakutkan, tapi telah ditekan olehnya dengan begitu mudah. Hanya tingkat apa penguasa. Huff, dikalahkan oleh Yun Sang selalu menjadi penghinaan terbesar saya, dengus Evil Moon. Itu jelas sangat tidak senang dengan kekalahannya. Memegang Evil Moon, dia bisa merasakan bahwa kabut hitam menghalangi cahaya dari korab God School. Evil Moon menyerap energinya. Sekarang dia mengerti mengapa Item Divine tidak dapat diblokir tanpa Item Divine lainnya. Itu karena energi khusus di dalam diri mereka. Energi itu telah melampaui pemahaman Long Chen saat ini, dan dia belum mencapai titik menyentuh energi semacam itu. Para ahli korupsi tidak tahu apa yang terjadi dengan Long Chen dan Evil Moon. Dalam pandangan mereka, Long Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan Korab God School, sebuah Item Divine. Mata mereka hampir keluar karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kurcaci itu juga kaget. Dia tiba-tiba teringat bahwa para petinggi dari jalur rusak telah menyebutkan bahwa Long Chen telah memperoleh senjata yang sangat menakutkan yang membuat semua kekuatan lainnya iri. Mereka semua berusaha mendapatkannya. Para petinggi memandang masalah ini sebagai rahasia besar dan tidak memberi tahu dia detail persisnya. Para ahli rusak yang berhasil melarikan diri dari dunia roh semuanya telah diperintahkan untuk tutup mulut. Beberapa orang bahkan memiliki ingatan mereka tentang Evil Moon tersegel. Itu hanya untuk memastikan bahwa lebih sedikit orang yang akan belajar tentang Evil Moon, dan itu akan meningkatkan peluang mereka sendiri untuk mendapatkannya. Kurcaci itu hanya bertugas mengamati tempat ini. Ada formasi yang diletakkan, tetapi itu hanya untuk merasakan apa yang terjadi di sini. Pakar lain akan sangat kesulitan merasakan formasi tersebut. Karena itu bukan formasi pembunuhan, bahkan Long Chen tidak merasakannya. Akibatnya, ketika Kurcaci itu melihat Long Chen, dia segera mengumpulkan orang-orang dan menggunakan formasi transportasi untuk bergegas, meletakkan jaring yang mencakup surga untuk menangkap Long Chen. Dia pikir dia akan mencapai pahala yang besar. Tapi sebaliknya, dia menyadari Long Chen jauh lebih kuat dari yang dia kira. Kabut hitam yang dilepaskan oleh Long Chen bertarung secara seimbang dengan serangan tengkorak dewa yang rusak. Keduanya menemui jalan buntu. Bocah ini, metode tidak ortodoks macam apa yang dia gunakan untuk mengaktifkan item defined. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kurcaci itu mengerutu di dalam. Harus diketahui bahwa tengkorak dewa rusak yang dia gunakan bukanlah miliknya. Hanya karena jabatannya itulah tengkorak dewa yang rusak telah dipinjamkan untuk sementara waktu untuk digunakan. Lebih jauh lagi, hanya dengan memilikinya berarti dia harus mengorbankan sejumlah besar energi dan sumber daya untuk memeliharanya. Kelihatannya perkasa, tapi itu sebenarnya kentang panas. Yang lain iri padanya ketika dia memilikinya, tetapi hatinya sendiri meneteskan darah. Sejak dia dipinjamkan ke tengkorak dewa yang rusak, sektenya menjadi semakin miskin. Setelah dianugerahi pagoda, dia berencana menyerahkan tengkorak dewa yang rusak kepada orang lain. Dia tidak bisa mengatasinya lebih lama lagi. Namun, menara itu telah dihancurkan oleh Long Chen. Dan sekarang bahkan tengkorak dewa yang rusak terikat padanya. Kurcaci hanya bisa menuangkan energi dari darah roh dan yuan spiritualnya. Itu karena bahkan ahli Lifestar tidak memenuhi syarat untuk menggunakan item divine. Namun, item divine jalur rusak dapat digunakan oleh ahli rusak yang mempersembahkan darah roh mereka sendiri dan yuan spiritual sebagai persembahan. Item surgawi jalur rusak tidak menerima tuan. Mereka hanya menerima keuntungan. Jika seseorang memberi mereka manfaat, mereka akan membantu mereka. Itu sangat sederhana. Saat kurcaci itu menuangkan energinya, tidak semuanya digunakan untuk menyerang. Item define the corrupt part benar-benar menarik. Entah seseorang harus memiliki kekuatan absolut yang diperlukan untuk menekannya dan membuatnya tidak berani melawan, atau mereka harus menawarkan energi untuk itu. Tapi sama seperti orang-orang di jalan rusak, item surgawi mereka kejam dan serakah. Kurcaci itu mengeluarkan begitu banyak energi, tetapi pada kenyataannya, hanya 30 persen energinya yang digunakan untuk menyerang. 70 persennya diambil oleh tengkorak dewa yang rusak sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Senjata jalur rusak, apakah itu item leluhur atau item surgawi, bergantung pada makanan jiwa yang kuat atau darah roh. Bahkan barang-barang surgawi tidak akan membantu apa-apa. Itulah mengapa para ahli bintang kehidupan jalur rusak tidak mungkin bisa menaklukkan benda-benda suci. Mereka hanya bisa menawarkan energi mereka sendiri untuk membuat mereka menyerang. Sekarang, mereka berdua menemui jalan buntu. Kurcaci itu menuangkan lebih banyak energinya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa jumlah energi yang dia miliki akan memungkinkannya untuk menghancurkan Longchen. Dia berpikir bahwa Longchen bahkan tidak akan bertahan lama. Faktanya, semua ahli korupsi memiliki pandangan yang sama. Tetapi mereka kecewa melihat bahwa bahkan setelah beberapa kali tarikan napas, ekspresi Longchen masih tenang. Dia tampaknya tidak menganggapnya melelahkan sedikitpun. Di sisi lain, kurcaci itu sudah mulai berkeringat dan menjadi pucat. Untuk apa kalian semua berdiri dengan bodoh di sana? Bunuh dia, raung kurcaci itu pada para ahli yang tertegun. Baru kemudian mereka bereaksi dan menyerang Longchen. Yang pertama baru saja mendekati Longchen ketika pot raksasa menabraknya. Ahli bintang kehidupan itu meledak bersama dengan tombaknya. Longchen memegang pedangnya di tangan kanannya dan pot di tangan kirinya. Para ahli bintang kehidupan yang bergegas ke arahnya semuanya dikirim terbang oleh pot, dan yang tidak beruntung langsung terbunuh. Setelah maju ke heaven stage ke-10 dari Jade Core, kekuatan Longchen tidak terbatas. Selanjutnya, item spirit dari pot itu berangsur-angsur bangkit. Ketika Longchen menyerang, ia mulai menggunakan kekuatannya sendiri juga. Ketika Longchen menggunakannya, itu akan meningkatkan kekuatannya. Pukulan keras ini sangat kuat sekarang. Selain itu, pot bisa mengubah ukurannya sesuai dengan jarak musuh. Dengan kekuatan Longchen saat ini, apalagi tubuh daging dan darah, bahkan gunung raksasa akan runtuh dari serangannya. Adapun pot itu sendiri, karatnya mampu membatalkan rune pertahanan lawannya. Itu berhasil melewati lampu pelindung untuk langsung menyerang tubuh di belakang. Setelah lebih dari 10 orang yang tidak beruntung terbunuh, yang lainnya mundur ketakutan. Mereka bersembunyi di kejauhan dan mulai meluncurkan seni sihir jarak jauh. Panci itu tumbuh lebih besar dan bertindak sebagai perisai, melindungi Longchen. Serangan itu menyebabkan kekosongan bergetar, tetapi hanya menyebabkan karat jatuh dari pot. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Longchen. Bagaimana dia bisa memiliki harta sebanyak ini? Para ahli korupsi meraum marah. Bagaimana bisa seorang murid Inti Giyok memiliki dua harta yang tak ternilai harganya? Apakah itu pot atau pedangnya? Keduanya lebih kuat dari item ancestral. Para ahli korupsi menyerang dalam waktu lama tanpa hasil, sementara kurcaci mulai gemetar. Dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Darah berubah menjadi anak panah yang ditembakkan ke tengkorak dewa yang rusak. Mati, raum kurcaci itu, ekspresinya berubah. Darah itu adalah darah esensi yang paling murni. Itu adalah harga yang sangat mahal baginya, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang. Krone Gatskul rusak menyala, dan sinar cahaya yang awalnya setebal 3 meter langsung menjadi hampir 10 kali ukurannya. Kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat. Tekanan mengerikan itu mengejutkan Longchen, tetapi dengan sangat cepat, kabut hitam dari Evil Moon meningkat kepadatannya. Kedua kekuatan itu mengguncang langit. Rasanya seperti dunia akan meledak, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Ekspresi kurcaci itu menjadi pucat seperti kertas. Sekarang dia terjebak. Jika dia membatalkan kekuatannya, serangan Longchen akan langsung meletus dan membunuhnya. Tengkorak dewa yang rusak tidak akan menyelamatkannya. Cahaya gila tiba-tiba bersinar di mata kurcaci itu. Dia meludahkan 3 suap darah ke tengkorak dewa yang rusak. Tengkorak dewa yang rusak mulai bergemuruh, dan cahaya mulai bersinar di mana matanya berada. Rasanya seperti iblis yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Bab 1469, menghancurkan item surgawi. Tengkorak dewa yang rusak sepertinya telah terbangun berkat energi kurcaci itu. Aura menakutkan memenuhi dunia. Itu seperti dewa rusak sejati telah turun. Longchen melompat ketakutan. Setelah batuk 3 suap darah, kurcaci itu layu dan tampak hampir mati. Sebagai gantinya, tengkorak dewa yang rusak tampak hidup sekarang. Api berwarna darah menyala di matanya. Masih bisakah kamu mengatasinya? Tanya Longchen pada dragon bone Efil Moon. Dia tidak percaya diri terhadap tengkorak dewa yang rusak ini. Dia bahkan tidak tahu apakah pot itu bisa memblokirnya. Itu hanya kulit seorang pendaki. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yang saya pikirkan hanyalah bagaimana membelah kepalanya sepenuhnya dan menyedot semua esensi ketuhanannya. Apakah Anda punya ide? Tanya Efil Moon. Anda tidak bisa langsung meretasnya. Tanya Longchen. Tidak, keadaan saya saat ini terlalu lemah. Jika saya habis-habisan, mengalahkannya tidak akan menjadi masalah, tetapi dia akan lari. Anda biasanya memiliki beberapa ide jahat, jadi pikirkanlah sesuatu, kata Efil Moon. Saat Longchen dan Efil Moon bercakap-cakap, dua sinar cahaya berwarna darah keluar dari mata rusak Gatskul dan ke Longchen. Api yang mengamuk membakar surga. Api emas memenuhi dunia, semua ahli diselimuti oleh mereka. Ledakan. Tempat di mana Longchen meledak. Ada lubang tersisa di kehampaan, tapi sosok Longchen telah lenyap. Kurcaci itu menggunakan sisa energi terakhirnya untuk memblokir api emas, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Dia menatap dekat di mana Longchen berada. Ketika dia melihat lubang di kehampaan itu, dia berpikir bahwa Longchen telah berubah menjadi debu. Tapi tiba-tiba, pedang petir muncul di belakangnya dan tanpa ampun menebas. Tinju Kurcaci itu terlempar oleh pedang petir. Dia terbang menjauh ketika tombak api menembus kepalanya, menyebabkannya meledak. Pada saat dia dibunuh, tengkorak dewa yang rusak bergetar. Itu memiliki sedikit hubungan dengan jiwanya, jadi itu juga terpengaruh saat Kurcaci itu terbunuh. Sekarang juga. Tepat pada saat ini, sosok Longchen dengan aneh muncul di atas tengkorak dewa yang rusak. Dia menusuk Evil Moon ke dalamnya. Longchen sebelumnya sebenarnya bukan dia, tapi palsu yang dibuat oleh Lei Long dan Huo Long. Dua gambar naga di dragon bone Evil Moon menyala, dan tanda aneh muncul di ujungnya. Itu benar-benar berlari melalui tengkorak dewa yang rusak dengan mudah seperti tahu, menusuk sampai ke gagang. Ledakan. Tiba-tiba, tengkorak dewa yang rusak bergetar hebat. Krune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya, dan raungan jutaan iblis yang menuai kehidupan menusuk ke telinga dan jiwa orang-orang. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan meledak. Langit runtuh, dan Longchen tidak bisa menahan Evil Moon. Dia terpesona. Longchen batuk darah berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi retakan. Dia terlempar kekejauhan oleh angin astral yang menakutkan. Suara ledakan terus terdengar. Longchen nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya dari gelombang pertama ketika lebih banyak angin astral menerpa dirinya. Dagingnya robek dari tubuhnya, memperlihatkan tulang. Longchen ngeri dan buru-buru menggunakan energi kehidupan Primal Chaos Space untuk menyembuhkan. Untungnya, pohon dunia memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Saat dia mengekstraksi semua energi ini, mereka tidak rusak sama sekali. Energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuhnya, melahirkan daging baru. Hanya dalam beberapa napas, luka mengerikan Longchen sembuh total. Saat ini, Longchen telah terlempar puluhan ribu mil jauhnya. Dia bisa melihat bahwa di kejauhan, tengkorak dewa rusak yang menakutkan telah meledak dalam ukuran, menjadi lebar 100 mil. Tapi seiring pertumbuhannya, Dragon Bone Efil Moon juga mengikutinya. Bilahnya ditusuk dengan kuat ke tengkoraknya, dan tidak peduli bagaimana tengkorak dewa yang rusak mencoba untuk melawan, ia tidak dapat melarikan diri. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Divine Item. Di depan jenis energi ini, manusia tidak lebih dari semut. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan saat dia menatap tengkorak dewa yang rusak. Dunia terus bergetar, dan ruang angkasa berputar dengan liar. Bintang-bintang di langit bergetar di hadapan kekuatan apokaliptik ini. Sebagai perbandingan, kekuatan yang dilepaskan kurcaci dengan tengkorak dewa yang rusak tidak lebih dari permainan anak-anak. Ini adalah kekuatan sebenarnya. Tidak peduli apa yang dilakukan tengkorak dewa rusak, ia tidak dapat membuang Efil Moon tulang naga. Apakah itu tumbuh lebih besar? Apakah itu menyusut? Dragon Bone Efil Moon tetap di atasnya. Setelah waktu dupa mati, perjuangannya semakin melemah. Pada akhirnya, itu berhenti bergerak. Tanda berwarna darah di atasnya telah memudar. Seluruh tubuhnya berwarna putih. Baru kemudian Long Chen perlahan mendekatinya. Tengkorak dewa yang rusak telah kehilangan kilau aslinya dan tampak seperti telah terkikis selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, retakan menutupi tubuhnya dan ia hancur, berubah menjadi partikel tulang yang tertiup angin. Benda suci yang menakutkan telah dihancurkan begitu saja. Di seluruh medan perang, hanya Long Chen yang masih hidup. Para ahli korupsi lainnya sibuk menangani api emas dan tidak menyadari bahwa kematian telah datang untuk mereka. Ketika tengkorak dewa yang rusak melepaskan kekuatan penuhnya, mereka semua telah terbunuh olehnya. Kenapa kamu tidak lari? Long Chen berdiri di udara, melihat ke arah dragon bone Efil Moon yang telah berubah menjadi panjang 30 ribu meter. Lari! Apakah Anda menghina ras naga jahat saya? Saya bahkan tidak berpikir untuk berlari di depan penguasa. Apa menurutmu manusia kecil sepertimu bisa membuatku lari? Ejek Efil Moon. Jika kamu pergi, kamu akan bebas, kata Long Chen. Apa menurutmu aku bodoh? Anda memiliki segel Yun Sang. Bagaimana saya bisa bebas? Meskipun Anda sangat lemah dan tidak cocok untuk memeluk saya, saya kira otak Anda hampir tidak bisa dianggap tidak buruk. Setidaknya, nyali Anda tidak kecil. Saya dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Anda, kata dragon bone Efil Moon. Bekerja sama. Bekerja sama bagaimana? Petik 2. Di masa depan, ketika Anda menemukan keberadaan pada level ini, saya dapat membantu Anda menanganinya. Tetapi Anda harus memberi saya manfaat yang cukup. Ingat, ini bukan penyerahan. Kekuatan Anda tidak cocok untuk itu. Kami hanya bekerja sama. Jika ini bukan pertempuran yang melibatkan item surgawi, saya tidak akan membantu Anda. Bahkan jika kamu sekarat, saya hanya akan menonton, kata Efil Moon dengan keras kepala. Long Chen tersenyum. Dia tiba-tiba merasa sangat berterima kasih pada Sovereign Yun Sang. Sekarang dia tahu mengapa Sovereign Yun Sang menyerahkan Efil Moon padanya. Meskipun Efil Moon adalah senjata jahat dengan item spirit yang brutal dan tirani, itu juga sangat sombong. Meskipun telah mencoba merayu dan mengancamnya, dia tidak pernah mencoba untuk menipunya. Mungkin itu tidak tahu bagaimana, tetapi Long Chen merasa bahwa itu terutama karena dia meremehkan melakukan hal seperti itu. Namun, memang benar dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk menaklukkan Efil Moon. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Perbedaannya seperti semut dan naga. Sovereign Yun Sang telah meninggalkan naga ini di tangannya. Adapun cara terbaik untuk menggunakan Efil Moon, Long Chen harus mencari tahu sendiri. Saya menerima, Long Chen secara alami tidak akan menolak hal seperti itu. Jika dia tidak bertemu dengan Divine Item, maka potnya sudah cukup. Dia tidak membutuhkan Efil Moon. Lebih jauh lagi, dia hanya bisa mengandalkan berat Efil Moon untuk meledakkan musuh-musuhnya. Seberapa besar energi Korab God School membantu Anda pulih? 10% Tanya Long Chen 10% Hahaha, berapa banyak esensi surgawi yang bisa terkandung dalam sekam seorang pertapa? Aku bahkan tidak percaya kau menyebut harta sampah seperti itu. Menyebut mereka surgawi adalah lelucon. Pada puncaknya, tuan dari tengkorak itu bahkan tidak ada artinya, Ejek Efil Moon. Meski tidak menjawab secara langsung, artinya jelas. Energi tengkorak dewa yang rusak itu jauh dari memuaskannya. Jangan terburu-buru. Dengan ikut saya, saya jamin akan ada musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu sama sekali. Long Chen tersenyum. Senyuman itu sangat menyeramkan. Dengan Dragon Bone Efil Moon bekerja sama dengannya, dia memikirkan beberapa kemungkinan bisnis besar. Saya berharap begitu. Esensi surgawi sekam itu kurang. Hal utama adalah bahwa ia tidak memiliki esensi surgawi bawaan. Apapun tanpa esensi surgawi bawaan adalah sampah. Karenanya, tengkorak ini menunjukkan betapa pelitnya ascender itu, mereka tidak ingin meninggalkan banyak hal untuk keturunan mereka setelah naik. Tetapi bahkan seekor serangga memiliki sedikit daging yang dapat membuat saya pulih sedikit. Saya melihat Anda memiliki banyak musuh. Itu bagus untuk saya, kata Efil Moon. Long Chen menganggup dan mengembalikan Efil Moon ke ruang kekacauan utama. Dia mengeluarkan peta dan dengan cepat menemukan tanda, Sekte Sihir Penekan Surga. Saat membunuh Kurcaci itu, dia berhasil mengumpulkan satu fragment jiwanya. Itu sangat kacau dan kacau, tetapi di dalam kekacauan itu, dia telah melihat item surgawi. Itu adalah tongkat sihir ungu emas. Meskipun Long Chen tidak memiliki banyak pemahaman tentang Sekte Sihir Menekan Surga, dia sangat menyadari item surgawi mereka, staff pemakan jiwa emas valet. Itu terkenal, dan dia bahkan pernah melihatnya sebelumnya. Sekte Pertempuran Pemecah Surga memiliki pedang pemecah surga, yang diklaim sebagai nomor satu dalam kekuatan ofensif. Adapun Menara Suantian dari Sekte Suantian Dao, diyakini tak tertandingi dalam pertahanan. Terakhir, staff pemakan jiwa emas valet dikatakan memiliki kekuatan penghancur terbesar. Jika dikatakan seperti ini, tongkat pemakan jiwa emas valet tampak agak kontradiktif dengan pedang pemecah surga. Sebenarnya, tidak ada kontradiksi. Memang benar Heaven Splitting Blade memiliki kekuatan ofensif terbesar. Staff deforing jiwa emas valet digunakan untuk melepaskan serangan area yang menakutkan. Pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa kemanapun staff pemakan jiwa emas valet pergi, semua kehidupan lenyap dalam jarak 10.000 mil. Itu bisa menciptakan domain yang menakutkan di mana tidak ada kehidupan yang bisa ada. Melihat tongkat ini di bagian ingatan kurcaci itu, niat membunuh Long Chen melonjak. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Sekte Sihir Penekan Surga telah berpartisipasi dalam hal ini. Menentukan arah, Long Chen bergegas menuju Sekte Sihir Menekan Surga. Sekte Suantian Dao telah pergi, dan dia tidak tahu apakah Li Tian Suan, Wilde, dan yang lainnya masih hidup. Dia akan memulai penyelidikannya dengan Sekte Sihir Menekan Surga. Tentu saja, gaya investigasi Long Chen berbeda dari yang lain. Mungkin sedikit berdarah. Bab 1470, membunuh jalannya ke surga menekan sihir. Sekte Sihir Penekan Surga juga merupakan salah satu dari tiga Sekte Surgawi yang agung. Itu adalah salah satu dari tiga Sekte terkuat di benua surga bela diri setelah era abadi. Sejarahnya sangat panjang. Setelah era kegelapan terakhir, tiga Sekte besar telah benar-benar menurun. Tetapi dibandingkan dengan Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran yang membelah surga, Sekte Sihir Penekan Surga telah kalah jauh lebih sedikit di era kegelapan. Ada desas-desus bahwa selama era kegelapan terakhir ketika semua orang habis-habisan menghadapi pembantaian berdarah, Sekte Sihir Penekan Surga diam-diam menahan kekuatan aslinya, bertindak seperti kura-kura di cangkangnya. Itulah satu-satunya cara agar warisannya dapat dipertahankan dengan sempurna. Jadi di antara tiga Sekte Surgawi, itu paling berkembang. Sekte Sihir Penekan Surga selalu menekan Sekte Suantian Dao setelah era kegelapan. Praktis, semua orang di benua surga bela diri merasa bahwa Suantian Dao Sekte telah menjadi samsak yang nyaman. Namun, kenyataannya adalah bahwa seseorang dalam bayang-bayang diam-diam mengarahkan Sekte Sihir Penekan Surga untuk menekan Sekte Suantian Dao. Yang diam-diam mengarahkan mereka adalah Pilvali. Lebih tepatnya, itu adalah faksi radikal di dalam Pilvali. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan berbagai strategi untuk digunakan melawan keberadaan yang menolak untuk tunduk pada Pilvali. Penindasan Sekte Sihir Penekan Surga terhadap Suantian Dao Sekte adalah contoh yang baik. Sekte Suantian Dao telah menolak ke titik di mana mereka tidak bisa membalas. Ada ribuan tahun sejarah yang melibatkan Sekte Sihir Penekan Surga yang menindas Sekte Suantian Dao. Itu telah menjadi keadaan yang diterima. Karena intimidasi mereka, Sekte Suantian Dao telah menjadi bahan tertawaan di benua itu. Bahkan banyak Sekte Kelas 2 meremehkan mereka. Jika mereka tidak memiliki ketenaran sebagai salah satu dari tiga Sekte Surgawi Besar, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk merekrut murid. Meski begitu, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa murid biasa. Ketika Longchen telah bergabung dengan Sekte Suantian Dao, fakta bahwa ada peringkat lima celestial yang bergabung telah membuat Sekte Suantian Dao senang. Namun di mata Sekte lain, mereka hanyalah sampah dan tidak layak untuk dilihat. Namun, setelah Longchen bergabung dengan Sekte Suantian Dao, Sekte Suantian Dao telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak murid-murid yang dipimpin Mas Singkong untuk mempermalukan Sekte Suantian Dao telah diberi tamparan di wajah oleh Longchen, Sekte Suantian Dao telah dipenuhi dengan udara baru. Tamparan yang bergema itu seperti proklamasi bahwa Sekte Suantian Dao bukan lagi Sekte Suantian Dao yang lama. Sejak saat itu, legiun darah naga telah meningkat dengan cepat, tumbuh lebih kuat dan lebih menakutkan dari hari ke hari. Hanya dalam beberapa tahun, mereka telah berkembang hingga mengejutkan seluruh benua. Sebelumnya, Longchen telah mengumumkan kepada semua orang di depan Sekte Suantian Dao bahwa Sekte Suantian Dao sedang bangkit. Siapapun yang berani menghalangi kebangkitan mereka, apakah mereka manusia atau dewa, akan disingkirkan. Sekte Suantian Dao telah meningkat dengan cepat, sementara Sekte Pertempuran Pemisahan Surga juga pulih. Rasanya seperti angin musim semi bertiup melalui dahan dua pohon yang layu. Kedua Sekte Kuno yang telah lama tidak aktif ini akhirnya mulai berdebar dengan vitalitas, dan mereka mendukung Longchen. Di sisi yang berlawanan, Sekte Sihir Penekan Surga telah tumbuh semakin biasa-biasa saja dibandingkan. Mereka sekarang tidak lagi berani menantang Suantian Dao Sekte. Mereka selalu khawatir. Itu karena semua orang tahu tentang keluhan antara mereka dan Sekte Suantian Dao. Jika Sekte Suantian Dao tiba-tiba bangkit, Sekte Sihir Penekan Surga tidak akan memiliki hari-hari baik di masa mendatang. Namun, wakil Master Sekte mereka, Mas Singkong, telah terbunuh dalam pertempuran Gunung Roh Iblis. Adapun Master Sekte mereka Kiyunao, dia telah dipanggil oleh Pil-Fali untuk menyerang Sekte Suantian Dao bersama dengan para ahli dari Sekte lain dan Ras Kuno. Tapi sebaliknya, mereka dengan kejam ditampar wajahnya dan dipaksa pergi dengan sedih. Setelah itu, Sekte Sihir Penekan Surga telah sepenuhnya patuh. Seluruh Sekte Sihir Penekan Surga sangat pendiam, tidak lagi memiliki kesombongan lama mereka. Bahkan murid-murid mereka tidak lagi dengan angku meremehkan orang lain. Alasan Long Chen tahu ini adalah karena dia telah melihat beberapa murid Sekte Sihir Menekan Surga. Dia berada di depan gerbang Sekte Sihir Menekan Surga. Sinar matahari yang hangat menerpa tanah. Pegunungan mengjulang tinggi yang diselimuti kabut memenuhi wilayah ini. Ada lusinan murid berdiri di depan gerbang. Mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan indah ini dan berdiri di sana seperti patung kayu, tidak bergerak. Murid-murid ini berada di ranah ekspansi laut dan celestials. Untuk Sekte Sihir Penekan Surga mengirim si ekspansi celestials untuk menjaga gerbang, bisa dilihat seberapa kuat mereka daripada Sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao biasanya memiliki murid Sekte luar yang menjaga gerbang, dan mereka hanya berada di alam siantian. Murid-murid itu sekarang melihat seorang pria berjubah hitam dengan pedang hitam besar bertumpu di bahunya perlahan menaiki tangga. Dia sangat kontras dengan sinar matahari. Dia berjalan perlahan dan tenang, namun setiap langkah menyebabkan tanah berguncang. Rasanya seperti raksasa sedang berjalan. Sinar matahari menyebabkan lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya, sehingga orang lain tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sosok ini misterius, namun dia juga mengeluarkan perasaan berat yang membuat mereka sulit bernapas. Tempat ini adalah Sekte Sihir Penekan Surga. Pendatang baru harus menyebutkan namanya. Petik 2 Murid-murid itu terguncang. Pria berjubah hitam ini belum melepaskan auranya, tetapi mereka semua merasakan rambut mereka berdiri. Pria berjubah hitam itu sepertinya tidak mendengar kata-kata mereka. Dia terus berjalan perlahan. Dia semakin dekat dan dekat, dan tanah bergetar semakin keras. Langkah kakinya seperti guntur di telinga mereka. Murid-murid itu merasa bahwa orang ini adalah iblis dari neraka yang perlahan mendekati mereka. Mereka bisa mencium bau darah dan pembantaian. Semua murid tiba-tiba mengeluarkan pedang mereka. Seseorang dengan hati-hati berteriak, Pendatang baru, laporkan namamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengaktifkan formasi besar untuk membunuhmu. Petik 2 Namun, sosok itu tetap mengabaikan mereka. Dia terus berjalan. Saat dia maju, sinar matahari akhirnya jatuh dari sosoknya. Long, Long Chen Ketika sinar matahari yang menusuk berhenti menyinari dirinya, Para murid itu semua melihat wajah muda yang telah mengguncang seluruh benua surga bela diri. Alis seperti pedang dan mata berbintang. Itu adalah wajah tampan yang layak untuk dilihat kedua kalinya, Tetapi kali ini, wajah itu benar-benar sedingin es. Matanya mengandung niat membunuh yang menakutkan. Dengan Efil Moon di bahunya, Long Chen perlahan maju. Dia memiliki jubah hitam dan pedang hitam. Dia seperti dewa iblis. Jika kamu tidak ingin mati, jangan menghalangi jalanku. Langkah kaki Long Chen tidak berhenti saat dia perlahan mengangkat Efil Moon. Berdengung. Salah satu murid buru-buru menamparkan salah satu pilar batu di sampingnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara menjadi pedang rahasia yang menebas Long Chen. Pedang rahasia ini adalah hasil dari formasi besar sekte sihir penekan surga. Itu bisa dengan mudah membunuh ahli bintang kehidupan. Bang! Tinju bersisik menghancurkan pedang rahasia besar itu, dan gelombang kejut yang dihasilkan membunuh para murid yang menjaga gerbang. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Jangan salahkan aku. Long Chen mendengus dan mengambil satu langkah ke depan, menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam sekte sihir menekan surga. Suara ledakan terus-menerus mulai berdering, dan penghalang cahaya besar menutupi seluruh sekte sihir penekan surga. Tetapi saat ini, Long Chen sudah ada di dalam. Siapa berani, teriakan dingin terdengar, seorang ahli Lifestar muncul. Namun, Long Chen mengabaikannya. Dia melanjutkan dengan kecepatan yang sama, menuju gunung tertentu. Sekte sihir penekan surga memiliki 81 gunung besar dan 49 sungai. Pegunungan yang halus dan sungai yang berkelok-kelok membuat pemandangan di sini sangat indah. Bahkan kecantikan seperti itu tidak bisa mempengaruhi hati mereka. Ekspresi menghina muncul di wajah Long Chen. Dia tidak menyangka sekte sihir penekan surga menjadi begitu indah. Namun, tidak ada cara untuk menggambarkan sekte sihir penekan surga sebagai negeri ajaib yang dipenuhi dengan semangat heroik. Pemandangan yang indah ini hanya membangkitkan sekelompok orang yang jahat dan tidak tahu malu. Keindahan ini sia-sia. Long Chen, kamu berani menerobos masuk ke sekte sihir penekan surga. Haha, nyali anda cukup besar. Petik 2 Ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas, dan mereka semua melihat bahwa itu adalah Long Chen. Seorang ahli Lifestar mencibir padanya. Nyali saya mungkin lebih besar dari yang anda pikirkan. Panggil Ki Yunao. Long Chen bahkan tidak melihat orang itu. Dia terus maju, menyeberang beberapa mil dengan setiap langkahnya. Itu terlihat lambat dan cepat pada saat bersamaan. Sedikit kasar, anda terdaftar sebagai penjahat yang dicari di seluruh benua surga bela diri, tetapi anda masih berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Petik 2 Ahli bintang kehidupan ini adalah orang yang dipromosikan ke posisi wakil sekte setelah Mas Singkong meninggal. Satu-satunya alasan dia dipromosikan adalah berkat Long Chen. Jika Mas Singkong tidak meninggal, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu untuk dipromosikan. Namun, dia sama sekali tidak berterima kasih pada Long Chen. Dengan senyum dingin, dia mengambil satu langkah, seperti teleportasi di depan Long Chen. Ini adalah seni spasial, dan itu sangat mendalam. Biasanya, hanya ahli Lifestar yang bisa menggunakan teknik seperti itu. Ketika dia muncul di depan Long Chen, Rune di belakangnya terhubung dengan formasi besar di udara. Dia mengirimkan pukulan ke Long Chen. Pukulan ini mengandung kekuatan formasi besar. Sepertinya datang dari segala arah. Oh! Dia masih mencibir ketika sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajahnya dan mengubah senyumnya. Suara itu mengguncang langit, dan seluruh formasi bergetar. Wakil Master Sekte baru ini ditampar terbang. Suara tulang patah juga terdengar. Wajah Wakil Ketua Sekte telah menyerah. Butir-butir darah bertaburan di udara bersama dengan beberapa tulang yang patah. Jutaan murid Sekte sihir penekan surga terpukul bisu seperti ayam yang mendengar guntur. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Wakil Master Sekte mereka, seorang ahli bintang kehidupan, seseorang yang didukung oleh formasi besar Sekte mereka, dikirim terbang oleh tamparan di wajah dari seorang murid dari Sekte Suantian Dao. Ini berkat perlindungan formasi besar. Jika tidak, Wakil Master Sekte ini tidak akan ada lagi di dunia ini. Dirana Inti Giok, Longchen hampir membunuh seorang ahli bintang kehidupan dengan sebuah tamparan. Semua ahli dari Sekte sihir menekan surga tercengang, tidak dapat bergerak atau berbicara. Bantu aku, apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu melakukan itu? Lelucon yang luar biasa. Longchen bahkan tidak melihat Wakil Sekte. Dia terus berjalan ke depan. Saat dia maju, semua ahli di depannya mundur. Bahkan Wakil Ketua Sekte mereka hampir terbunuh oleh tamparan. Mereka dipenuhi dengan kengerian. Sedikit kasar, kamu terlalu sombong. Ini bukan tempat di mana Anda bisa merajalela. Ditekan, petik 2. Wakil Master Sekte tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan segel tangan yang terbentuk dengan cepat. Formasi pelindung besar mulai bergetar.